Selamat malam teman-teman semuanya dari berbagai WA Group yang pasti dalam jaringan pola hidup sehat, karena kita ada WA Group penyintas kanker, WA Group penyintas diabetes, lalu ada tulang dan saraf, lalu setelah terhubung dengan Ibu Sinta, tambah satu lagi, WA Group Kesembuhan Holistik. Nah, dalam semua jaringan ini kita lintas agama, padahal yang namanya konsep kesembuhan holistik itu tidak bisa lepas dari keyakinan, walaupun keyakinannya termasuk misalnya tanpa Tuhan, tapi itu keyakinan juga, artinya yakin Tuhan nggak ada. Sehingga dalam kelompok-kelompok kesembuhan alternatif, disebut alternatif, karena biasanya namanya kesembuhan itu orang biasanya alternatif pertama kedokteran barat. Lalu dalam kelompok alternatif tadi ada misalnya kesembuhan dengan herbal, dengan jamu, kesembuhan dengan meditasi. Nah, dalam pola hidup sehat, maka kita menggunakan istilah kesembuhan holistik. Yang kebetulan nama kesembuhan holistik juga menjadi programnya Ibu Sinta. Sedangkan saya menggunakan istilah pola hidup sehat. Namanya pola hidup, berarti bukan cuma diet untuk sembuh, bukan cuma olah nafas, bahkan olah nafas itu membuat tubuh alkali, memperbaiki metabolisme, hormon-hormon seimbang, interlektin anti-inflamasi naik, sistem imun menguat. Ini pun kalau menurut dokter Detrice Klinghart, masih di level physical body, tubuh fisik yang hanya 10-15%. Makanya dalam pola hidup sehat juga ada olah hati, pola pikir, yang saya ambil dari serialnya MBSR, MBCT, John Kabat-Zinn. Nah, kalau ini didekati pakai ilmunya, level kesembuhannya Detrice Klinghart, itu sudah masuk ke mental body, atau energi body juga. Tapi begitu kita masuk mengenai keyakinan, entah keyakinan dengan energi, keyakinan dengan Tuhan, atau sugesti, itu sudah masuk di soul body, yang level tertinggi. Nah, memang kalau paling gampang itu, kalau bagi saya misalnya, paling gampang, itu gampang, enak, mudah, bikin pola hidup sehat, khusus Kristen, sesuai dengan keyakinan saya, itu paling gampang. Tinggal buka ayatnya, dasarnya teori, kalau dasar teori ayat kan tak terbantahkan, jadi orang tidak bisa bantah lagi, yang penting orang yakin bahwa saya jelasinya benar, dan untuk hal itu, saya mudah meyakinkan, karena paling tidak saya dokter teologi, dan juga saya dosen teologi di beberapa sekolah teologi, seperti di IKB, di Balipapan, SDT Nderok, SDT-nya GSJA, kadang jadi dosen tamu di saat, jadi kalau di kalangan Kristen, gampang. Tapi pernah, seperti saya ceritakan, bahwa saya seperti dapat mandat dari Tuhan, atau panggilan, bahwa saya ingin berbagi ke semua agama. Nah, di sini terus terang, memang jadi ada beberapa hal yang, gimana caranya, gitu ya. Tapi, ya, puji Tuhan, ada jalan keluar, misalnya, ya malam hari ini menjadi contoh, bagaimana pelajaran ini kita kemas secara lintas agama. Bahkan betul-betul lintas agama, dalam arti bukan saya menitralkan ajaran, tapi saya beragama Kristen. Ibu Sinta, Muslim. Nanti kalau pas kem akan ketemu Pak Saiful Karim, punya pondo pesantren, ya pasti, ya sebut Pak Ustadz juga, bernama dia berkata, saya Ustadz nggak pakai peci. Tapi kenyataannya dia ngajari para Ustadz, malah. Maka kemasannya betul-betul kita ini lintas agama. Bukan berarti bahwa saya juga penganut universalism, gitu ya. Kalau yang di Kristen, tahu hal itu, gitu ya. Tidak. Saya tetap Kristen, se-Kristen-Kristennya. Tapi dalam konteks bagaimana kita bisa hidup sehat dan berbagi-bagi sesama, kita tinggalkan logo jubah, walaupun kalau keyakinan tidak mungkin ditinggalkan. Kayak orang komunis yang nangkep beberapa orang, lalu ditanya, kamu mau presen? Bukan, bukan. Malah ditembak, Tuhanmu aja kamu bohongi, gimana saya? Kita tidak akan berbohong, karena bohong itu dosa. Tapi bagaimana kita berkomunitas yang saya sebut PHS ini seperti Nusantara Kecil. Oke, sekarang kita masuk di materi, tapi pendahuluan dari saya, saya hanya pendahuluan saja. Nanti malam ini akan banyak dari Ibu Sinta. Saya menyoroti apa yang saya post saja di WA Group. Karena banyak juga sudah di post yang tidak dibaca. Apalagi melihat YouTubenya, bahasa Inggris. Saya mau ceritakan angkatan khususnya Wim Hof. Wim Hof itu angkatan khusus karena pesertanya kali yang saya post di WA Group mengenai being the superhuman. Menjadi manusia luar biasa bersama trainingnya Wim Hof. Itu yang ikut memang masih muda-muda semuanya. Tapi ada juga kelas-kelas Wim Hof yang ditujukan untuk orang kanker, splerosis, orang rumpuh, autoimun. Maka modulnya berbeda. Yang saya simak, waktu Wim Hof mengajak orang-orang Polandia dalam trainingnya, itu ada dokumentarinya. Dalam dokumentenya itu benar-benar disampaikan bahwa Wim Hof ini tipenya-tipenya mengalir. Jadi modulnya mendadak berubah-berubah. Tapi Wim Hof juga mengatakan bahwa itu karena dilihat pesertanya ini muda-muda bisa jalan kaki. Misalnya tanpa latihan apa-apa, tanpa persiapan, tanpa diberi pengarahan, langsung tiba-tiba diajak nyemplung ke air dingin. Air dinginnya ini bukan di Indonesia atau di Asia. Bahkan pada musim dingin, di gunung bersalju, tapi masih ada air yang belum membeku sungai, tapi lingkungnya salju semuanya, dan diajak berendam 10 menit. Maka peserta banyak yang kaget. Ada yang shock, ada yang nggak siap, karena paling lama mandi shower saja, bukan di udara luar bersalju, paling 1-2 menit ketinginan, dan bahkan memang ada yang berserta sampai tangannya nggak bisa bergerak saking kahunya. Lalu yang menarik adalah penjelasannya. Kenapa itu dilakukan itu seperti shock terapi, kalau istilahnya Wimpop itu adalah kebangkitan kesadaran. Jadi bukan hanya membuat ngerti, tapi kebangkitan kesadaran. Kesadaran bahwa kalau kamu yakin bisa, maka menjadi bisa. ketika orang dalam keadaan terpepet, nggak ada pilihan yang lain, maka muncul yang namanya survival spirit. Dan menarik, seluruh peserta akhirnya sanggup berendam 10 menit di wilayah bersalju, hanya pakai celana kolor, ngeligo, lalu pelatihan berikutnya, mereka betul-betul mendaki ke puncak gunung yang butuh waktu 3 jam naik, 3 jam turun, di musim dingin, tempat bersalju. Dan selesai pelatihan, mereka bahkan sengaja disuntik bakteri E. coli. Maka Wimpop mengatakan, ini jangan ditiru. Hanya untuk membuktikan bahwa mereka tidak akan apa-apa. Lalu pelajaran ini menarik para dokter dan researcher, lalu mereka meneliti apa yang terjadi dengan metode itu. Yang menarik adalah, yang saya mau bawa adalah, pelajaran itu dibawa dalam hal menghadapi sakit. Jadi sebenarnya, menghadapi dingin atau es, itu hanya simulasi untuk menghadapi ketakutan, untuk menunjukkan bahwa seseorang itu punya kemampuan di dalam dirinya yang luar biasa ketika dia yakin dan tidak ragu-ragu sedikitpun. Nah, masalahnya kan, kalau sekarang ini kita hidup di sini, di komunitas ini, gimana caranya kita bisa yakin sekali tidak ragu-ragu sedikitpun. Terus terang, tentu saya akan susah untuk membuat teman-teman punya keyakinan yang kuat, pasti sembuh, sehat tanpa obat, bisa lepas obat. Dasar keyakinannya apa? Susah bangun keyakinan. Kecuali kalau di threat atau di camp, suasananya bisa lebih emosional, bisa lebih sungguh-sungguh, maka kesadaran itu akan mudah sekali dibangkitkan, apalagi ada satu yang mulai sembuh, satu yang mulai kesaksian, itu suasananya terbawa. Dalam situasi yang wajar seperti ini, saya anggap sehari-hari, maka menurut saya, yang bisa membuat teman-teman punya keyakinan tak tergoyahkan, kalau dasarnya juga tak tergoyahkan. Apa yang tak tergoyahkan? Kalau bukan iman, kalau bukan keyakinan. Dalam hari ini keyakinan berbasis agama. Karena itu saya selalu membawa hal-hal dalam konteks iman, keyakinan kepada Tuhan. Kelintas agama, Tuhan yang masing-masing, tapi keyakinan terhadap Tuhan itu mestinya tak tergoyahkan. Kadang, keyakinan kepada Tuhan yang luar biasa, yang berkuasa menyembuhkan, dan Tuhan itu mahadir, berarti di sebelah kita juga Tuhan ada, bahkan yang beragama Kristen punya keyakinan, Tuhan itu tinggal di dalam kita, tapi seberapa yakin Tuhan hadir dan bersama dengan kita. Maka sering kadang kita masuk atau sengaja latihan untuk mencapai yang namanya survival spirit atau kesadaran yang sungguh-sungguh. Saya berikan ilustrasi, kesadaran ini saya hubungkan dengan kepepet. Saya 2009, sakit gula. Dulu 2009, berarti saya umur masih 36, itu saya yakin banget bisa sembuh. Dan ternyata dengan mengikuti dokter Tansyutian dan Ibu Elizabeth Subrata, tanpa olah nafas, tanpa bodi stretching, tanpa intermittent fasting, pola hidup sehat plus deep sleep saja yang saya kejar. Sembuh lepas obat. Tapi karena merasa 6 tahun lepas obat, lalu pola hidupnya lebih berani makan karbu, sehingga tidak low karbu, tapi sudah normal karbu, buah-buah manis dimakan semuanya, 2017 saya diabetesnya kambuh lagi. Sebelum saya akhirnya bisa lepas lagi tahun lalu, maka saya itu punya pengalaman yang membuat saya seperti kesadaran. Kesadaran bahwa bisa ini, bisa. Itu keadaan terpepet. Apa itu terpepet? Karena saya sering pergi ke luar kota, sebelum tahun 2020, maka suatu ketika saya keluar kota, obat diabetesnya ketinggalan. Ya, enggak dibawa ini. Empat hari lagi. Lalu apa yang terjadi kalau obatnya ketinggalan? Waduh, mau ke apotek? Kapan ini? Jadwalnya padat banget. Satu hari, sekarang bisa tiga sesi. Hari minggunya malah bisa lima sesi, enam sesi. Saya biasa ceramah. Kalau minggu itu kalau saya keliling kemana-mana itu, sebenarnya bukan box shop. Pola nafas ya. Kemarin ke Peralongan, nanti bulan minggu depan ke Medan. Itu kelilingnya itu keliling kotbah di gereja. Ketika obatnya ketinggalan, lihat jadwal yang begitu padat. Aduh, enggak sempat ini ke apotek. Di rumah juga masih ada. Ya, sudah lah. Empat hari di sini, kalau gitu, makannya hati-hati. Jadi, empat hari itu diet low-carbu. Cuma makan sayur, sayur, lauk. Sayur, lauk. Obatnya ketinggalan, tapi tes gulanya dibawa. Lalu kayak seperti, namanya kesadaran itu, teori itu ngerti, tapi pengalaman itu sadar. Begitu empat hari saja, diet low-carbu, karena gulanya, obatnya ketinggalan, kok gula saya rendah? Akhirnya saya berpikir begini, ya sudah, ketinggalan obat saja seumur hidup. Ketinggalan obat saja seumur hidup. Teman-teman kolesterol, bawa obat. Ya sudah, pergi keluar kota, ditraktir, makan sebarangan. Coba obatnya ketinggalan. Aduh, obatnya ketinggalan. Kenapa enggak ketinggalan obat seumur hidup saja? Enggak usah beri lagi. Maka mau enggak mau, kita mencoba tanpa obat. Tentu diiringi olahraga, olah nafas, kalau sekarang ini, biar pengalaman. Nanti begitu punya pengalaman, bisa dikendalikan. Sama juga waktu saya belajar pertama kali berenang, dan saya terlambat belajar berenang. Saya lulus kuliah, pacaran, baru belajar berenang, diajari calon mertua. Kalau enggak bisa, jangan-jangan lamparan enggak diterima. Yang enggak jadi calon mertua. Aduh, enggak bisa-bisa berenang. Sampai akhirnya saya dapat nasihat yang unik. Jangan belajar berenang. Belajar tenggelam saja. Maksudnya, lu nyemplung, sampai ke dalam, kamu jejek ke atas. Jadi kamu sekarang belajar tenggelam. Kamu nyemplung ke kolam berenang, sampai di dasar kolam, kamu jejek ke atas. Akhirnya saya belajar tenggelam. Jadi nyemplung-belung, sampai di bawah, lalu saya jejek ke atas. Lalu bisa naik, sampai kepalanya lihat lagi, pegangan. Lalu saya pikir, tadi kemarin saya takut tenggelam. Padahal kalau tenggelam, enggak masalah. Sampai di bawah, lompat saja ke atas. Jadi enggak perlu takut lagi. Begitu sadar, takutnya hilang. Begitu takutnya hilang, bisa berenang. Maka itu namanya kesadaran. Wim Hof itu membawa orang-orang pada kesadaran betapa hebatnya yang namanya keyakinan. Yakin dengan pasti. Tidak ragu-ragu. Bisa sembuh. Tentu banyak cara untuk membangkitkan kesadaran ini. Termasuk kesadaran yang tertinggi adalah bukan cuma tahu Tuhan, tapi mengalami Tuhan, merasakan kehadirannya, perjumpaan dengan Tuhan, seperti kisah Ayub yang sering saya kupas. Dan saya tidak akan bahas panjang, karena hari ini saya baru broadcast, membagikan bedah kitab Ayub. Tapi mohon maaf, itu bukunya versi Kristen. Dan kalau teman-teman ada yang punya buku agama lain, yang topiknya adalah kesembuhan, atau kesembuhan holistik, syukur kalau bisa, saya akan bantu broadcast juga. Sehingga di pola hidup sehat, semua agama mendapat buku sesuai dengan keyakinannya. malam hari ini Ibu Sinta akan membedah lebih lanjut mengenai kesembuhan holistik ini tentu dari aspek yang punya dampak kesembuhan tertinggi. Oke, satu lagi sebelum saya serahkan Ibu Sinta, pendahuluan saya seperti di undangan tulisan yang diedarkan. Yang saya pernah gunakan ilustrasi ini juga waktu camp. Misalnya kita beli HP. Katakan punya saja ini Vivo. Ada garansinya 2 tahun. Lalu baru 2 bulan rusak. Nggak bisa nyala. Saya bisa bawa ke agen-agen resminya. Ini punya saya rusak nih. Katanya 2 tahun. Ini baru 3 bulan rusak. Kalau Iphone kadang di luar negeri. Mereka nggak banyak nanya kalau di luar negeri. Orang komplain begitu dikasih yang baru yang ininya diambil betulin. Memang kalau di luar negeri itu namanya garansi itu bahkan orang bisa beli baju dipakai buat pesta karena pakainya besok malam belum batas 7 hari besoknya dipulangin lagi dibutinnya balik. Orang-orang Asia di Amerika banyak menggunakan hak-hak customer seperti itu. Katakanlah bukan seperti itu. HP-nya ini rusak baru 3 bulan. Langsung diganti kalau di Indonesia nggak. Sama orangnya dibuka dulu. Buka cover-nya buka belakangnya buka skrup-nya lalu dilihat. Tahu dia Mas ini nggak digaransi katanya 2 tahun tapi ada syaratnya garansi itu kalau nggak kecelup air ini pasti kecelup nggak kok misalnya customer-nya bohong nggak kok ini ada di warna ini kayak skaklar kalau air warnanya bukan biru lagi jadi merah ini merah pasti kerendam air nggak usah bohong cengar-cengir ya sudah begitu dibukti nggak dapet garansi tapi kalau rusak beli kayak punya saya ini Vivo siapanya merek jina bukan iPhone Vivo harus ke counter Vivo nggak bisa ke iPhone ini Vivo saya rusak sama pegawainya dibilang itu mereknya Vivo ini counter iPhone membaca jadi ke tempat pembuatnya atau agen resmi kenapa saya ceritakan begini tubuh kita itu yang bikin siapa sih hidup kita itu yang bikin siapa sih kalau kita orang beragama kan hidup kita ini diciptakan Tuhan walaupun lewat mekanisme ayah ibu telur sperma ketemu tapi kita ini adalah milik Tuhan dan kalau saya sebagai orang Kristen di Alkitab ada manusia sekarang umurnya 120 tahun saja walaupun Raja Daud berkata manusia sekarang umurnya 70 kalau kuat 80 tapi itu perkataan Daud yang dikanonkan menjadi Alkitab tapi yang firman Tuhan itu 120 makanya dalam pelajaran-pelajaran DNA atau kesehatan paling nggak dokter yang pernah presentasi secara sel tubuh kalau kondisi ideal manusia bisa 120 nah lalu kita baru 60 tahun kok sakit bahkan udah mau mati komplain kemana harusnya komplain ke Tuhan kan yang Tuhan yang bikin kan Tuhan Tuhan saya baru 60 kenapa udah mau mati Tuhan kan kasih garansi tapi tunggu dulu sebelum dikasih under deal-nya dilihat dulu kamu makannya tidak sesuai dengan SOP kita ini hidup kan ada tujuannya diciptakan saya ciptakan kamu untuk berbuat baik kalau kamu malah berbuat jahat di bumi ini malah bikin rusak aja menghabisi oksigen ada malaikat cabut menghidup karena gunanya tapi kalau hidup ini ada gunanya sesuai dengan peruntukan Tuhan bahkan cara hidupnya pun Tuhan ajari mungkin kalau ada kerusakan-kerusakan Tuhan nanti betulkan sembuhkan tapi biasanya dalam pengalaman pelayanan-pelayanan kesembuhan selalu ada pesan-pesan Tuhan lewat penyakit kalau Bu Sintar nanti akan menyampaikan dengan versi yang berbeda atau penekanan yang berbeda tapi kalau saya karena dulu terlibat banyak dalam KKR kesembuhan doakan orang sakit biasanya sebelum kita doakan kita tanya punya jimat enggak nyembah berhalang enggak karena jimat disembah harusnya kan Tuhan saja begitu sakit ke Tuhan padahal dulu cari kesaktian ke dukun misalnya kita beresin jimat dibakar sembuh atau ada luka-luka batin karena hati harusnya berbuat baik malah jahat atau berontak sama orang tua maka walaupun telur dan spermanya benar tapi enggak punya anak begitu counseling pelayanan hubungan orang tua dibereskan eh punya anak karena orang yang mengalami masalah kesehatan atau sakit kita bawa kepada penciptanya sama seperti HP rusak ya kita bawa ke producentnya maka logika yang sederhana ini sebagai ilustrasi bahwa kalau kita percaya Tuhan itu ada kalau kita percaya Tuhan itu pemilik hidup kita maka kenapa tidak ketika kita ada masalah ada sakit penyakit kita pertama-tama cari Tuhan dulu ya bahkan jangan-jangan kalau dengan Tuhan saya sudah sembuh ya operasi enggak perlu kemo jadi enggak perlu tapi sehingga diperlukan pun itu bukan sebuah dosa untuk kita berobat di dokter tapi yang mau kita ajarkan dalam kesembuhan holistik adalah menyadari bahwa kita ciptaan Tuhan dan Tuhan itu pemilik kita dari saya cukup saya akan serahkan ke Ibu Sinta sebelumnya saya sapa dulu selamat malam Bu Sinta selamat malam Pak Jarod sampai jumpa lagi dan langsung saja enggak pakai bahasa supaya enggak nyambung Pak misalnya juga mau bicara tentang ayat-ayat tentang kesembuhan mungkin Bapak bisa share secara Kristen dan bisa secara Islam saya hari ini sibuk banget belum tepat nyapi yang kemarin aja Pak yang kemarin di camp itu mungkin ada beberapa ayat aja ada masmur yang saya ingat itu ada kita beradaan Tuhan dari Korintus 6-19 oke atau nanti ajalah saya akan share sebenarnya kemarin kalau di BA Group pada Nyimak Sekolah Kehidupan itu sudah sih tapi enggak apa-apa langsung ke Ibu Sinta dulu aja nanti pas tanya-jawab boleh kalau saya saya sambil nyiapin biar saya buka file-nya dulu tapi nanti bisa pasti saya si tanya-jawab saya akan buka-buka file-nya silahkan Ibu Sinta terima kasih Pak Jarod apa kabar sahabat semua dimanapun berada senang sekali lihat wajah-wajah bahagia yang semakin hari semakin tercerahkan ini berada di Grup Pak Jarod ini luar biasa saya banyak dapet japrian dari sahabat-sahabat semua gitu terima kasih Ibu Sinta terima kasih Pak Jarod gitu apa namanya kata-kata Ibu mampu membangkitkan semangat untuk mengatasi sakit-sakit ini gitu jadi semakin banyak nih testimoni-statismoni sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat yang sembuh dari cancer dari penyakit-penyakit berat lah sekarang kita anggap adalah cancernya adalah yang apa namanya yang paling berat yang saat ini belum ada obat yang pasti gitu kan tapi jangan khawatir ternyata sudah semakin banyak orang-orang yang menemukan jalan kesembuhan bahkan tidak dengan apa obat-obatan yang mahal seperti itu atau apa remoterapi atau pembedahan dan sebagainya itu hanya dengan iman pada Tuhan karena bersama dia apa sih yang tidak mungkin gitu sahabat jadi keyakinan ini yang harus kita bangun dulu gitu ada tadi pagi-pagi baru bangun tidur melek di telpon sama salah seorang sahabat yang apa namanya yang juga sudah berobat di salah satu rumah sakit yang mahal di sini pengobatan herbal ternyata bukan tidak sepenuhnya herbal tapi kimia organik kayak gitu yang sebulannya ngabisin 40 juta kali 8 bulan itu pun masih belum yakin saya tanya rangka ribu udah sembuh belum yang ada adalah ah belum apa belum tahu Pak Sinta cuman saya ngerasa enak saja di badan masih disuruh melanjutin 6 bulan lagi waduh ini bisa satu rumah sendiri nih untuk ngobatin kanker gitu ya sahabat jadi di sini saya ingin membangun keyakinan kita semua dulu terhadap Tuhan karena sudah banyak sekali sering di share sama Pak Jarot tesimoni-tesimoni yang tentang kesembuhan ini yang terbaru tadi sore di serama Pak Jarot itu ada Ibu Meliana kanker paru itu di camp juga luar biasa ada Ibu Nova yang luar biasa itu juga kanker paru suaranya kembali lagi kemudian ada Ibu apa namanya Ibu Mislyani itu wah keren banget itu saya benar-benar guru saya itu saya bukan itu tapi beliau kanker otak tapi luar biasa enam tahun bisa bertahan hidup dengan kanker otak dan baik-baik saja malah apa namanya ngajarin kita poco-poco di sana sama sekali tidak ada tidak ada kesan sakit pasti saya benar-benar saya salut sama beliau itu tidak tidak heran-herannya tidak bosan-bosannya ini saya selalu share ini ini kesehatan holistik jadi selama ini kita hanya selalu mikirin tentang tubuh sahabat buktinya apa kalau Anda sakit aja pertama baik sakit ringan maupun sakit berapa yang pertama terpikir adalah obatnya apa saya kemana ke dokter mana ke rumah sakit mana pasti selalu itu yang dalam pikiran sahabat semua jadi tidak heran ini seringkali mendominasi karena memang paling mudah mengobatin tubuh itu paling mudah padahal di kesehatan holistik tubuh itu ibarat hanyalah gelas ini gelas ini hanyalah sebagai wadah saja bagaimana isinya bagaimana warnanya itu tergantung isinya jadi tubuh itu hanya ada apa yang mengisi disitu ada mental disitu ada jiwa disitu ada spiritual sehingga kalau boleh dikantifikasi ini tentang masalah urusan spiritual kita jiwa kita itu 50% sahabat kita tidak yakin sama Tuhan itu kita sudah kehilangan kesempatan untuk sehat itu 50% sebaliknya ketika kita yakin sama Tuhan itu kesehatan kedamaian kebahagiaan kita kita sudah nabung 50% untuk kesehatan kita tidaknya sehat tapi damai dan bahagia urusan mental itu 25% dan kebanyakan urusan mental ini adalah berasal dari masa kecil tadi sore saya sampai jam 6 terapi seorang klien itu minum obat tidur minum obat penenang minum anti depresan minum obat anti cemas seperti itu saya bilang nyambung gak anda sakit di tubuh mental yang sakit itu mental anda tapi anda minum obat obat itu paradigma adalah untuk tubuh kan gak nyambung gak match yang sakit di aspek mental yang diobatin tubuh padahal itu hanyalah simptom saja sebenarnya atau bahasa kita sakit itu adalah pesan cinta sahabat jadi ketika pesan cintanya ditangkap maka yang ada adalah jalan kesembuhan itu terbuka saya gak bilang sembuh jalan kesembuhan itu terbuka masuk tadi kakinya kerang katanya suka kaku suka sakit ternyata pesan cintanya apa itu pikiran buah sadar itu ngomong gitu bahwa ini pesan cintanya dari kaki kiri yang sering kaku itu itu adalah pesan cintanya adalah supaya dia berderak gitu loh berderak itu dalam artian bukan olahraga ya bukan tapi seringkali dia itu diajak sama suaminya atau anaknya untuk pergi keluar makan bareng atau jalan bareng itu seringkali dia mager gak mau gitu loh seperti itu dia takut mood swingnya itu tak sekali berubah dalam satu waktu lagi seneng-seneng tiba-tiba dia bisa sedih kemudian bisa marah tiba-tiba kayak gitu ternyata sedih dan marahnya ini itu terjadi karena apa di pikiran bawah sadarnya itu ternyata itu kejadian sepele sekali kejadian di usia belum sekolah itu dia lagi main sama temennya temennya kemudian ada satu temennya lagi ngeliatin dengan pandangan jutek kok aku gak dia juga main gitu kan nah namanya anak-anak terus dia dekat terus dia lempar batu gitu dia sama temennya lagi main ini lagi main masak-masakan gak kena gak kena dia tapi kena temennya sampai berdarah lah ke meninya terus dia lapor lah ke saat itu perasaannya apa sedih eh marah gitu karena kenapa sih dilempar kalau mau ikut main ayo aja ikut main gak usah ngelempar-ngelempar batu gitu gitu kan habis itu dia lapor tuh ke mamanya temennya ngelempar nah ternyata mamanya apa besoknya dia ngeliat temennya ini biru-biru gitu nyata dia dipukulin sama papanya karena udah melakukan pelemparan batu itu sampai kepala anak lain berdarah gitu jadi marahin papanya nah di titik itulah dia sedih gitu loh jadi swing emosinya itu adalah pesan cinta dari pikiran bawah sadarnya di masa kecil dulu yang belum selesai ada emosi sedih dan marah di dalam waktu yang bersamaan terhadap satu objek gitu loh itu itu yang diselesaikan kemudian masalah kedua apa dia ada sulit tidur ternyata pesan cintanya itu adalah apa namanya pesan cintanya sulit tidur itu adalah supaya dia punya waktu untuk me time karena apa seharian itu dia sudah sangat mengkhawatirkan banyak hal terutama terhadap anaknya nah ternyata pesan cintanya adalah di masa lalu dia merasa tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya dan karena tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya ini dia mengalami pelecehan seksual oleh pegawai bapaknya disitu dia gak sampai terjadi penetrasi tapi nenennya itu sempat disap-hisap kayak gitu-begitulah itu dia marah sekali marah yang bersangkutan pelaku tapi yang lebih marah adalah ke mama dan papanya karena dianggap tidak memperhatikan dia disitu kemudian dilakukan rekonsiliasi terhadap sosok mama dan papa itu sehingga dia pun damai dan bisa senyum lagi itu yang pesan cinta dari susah tidur hal seperti itulah yang banyak kita perbaiki sahabat bahwa banyak sekali masalah-masalah bahkan sakit kita saat ini itu tidak lebih dari pesan cinta bahkan cancer sekalipun itu kebanyakan adalah pesan cinta nah ketika kita sudah memahami pesan cintanya maka yang ada adalah kita pun terbuka tuh jalan kesembuhan kita mau ngapain mau ngapain nah artinya apa kita mau menempuh jalan apa kita kembalikan pada iman kita ingat soul spiritual ini 50% perannya kalau menurut si detrickling heart itu apa namanya nah itu dia paling atas sahabat maka yang paling pertama harus kita bangun di dalam hidup ini dalam keyakinan kita dalam iman kita adalah keyakinan penuh pada Tuhan karena apa ketika kita yakin penuh sama Tuhan ini maka apa sih yang tidak mungkin di dalam jalannya nah tapi sebelum itu kita harus meyakini bahwa kita ini diri kita ini diliputi oleh roh Tuhan sahabat nah kesadaran ini loh kadang-kadang yang feel untuk kita yakini seringkali orang seringkali berdoa pada Tuhan yang di luar padahal Tuhan ini ada di dalam diri kita kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan di dalam surat asod ayat 72 disitu dikatakan ketika sudah sempurna kejadiannya kutiupkan ruhku kepadamu sempurna kejadiannya ayat-ayat sebelumnya ini bicara tentang penciptaan Adam bahwa apa namanya Adam ini adalah apa kaitannya representasi dari diri manusia bahwa ketika manusia ini sudah disempurna diciptakan maka kutiupkan ruku kepadamu berarti ruh siapa yang ada di dalam diri manusia ini kalau bukan ruh Tuhan sahabat kalau di dalam apa Agama Kristen kemarin saya mencatat dari materi pelajarannya Pak Jarot di kelas Kem itu beliau mengatakan ada di dalam surat Korintus 6 ayat 19 katakan disitu tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu bait itu kalau di dalam agama Islam itu adalah tempat tertinggi jadi roh kudus itu diam di dalam kamu itu ayatnya jelas banget sahabat jadi untuk apa kita ragukan lagi bahwa roh kudus itu ada di dalam diri kita roh kudus yang kamu peroleh dari Tuhan dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lah kalau Tuhan saja mengatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri terus milik siapa dia pasti milik Tuhan dong ada dia yang menciptakan kita gitu kan kemudian dilanjut di ayat 20 sebab sebab kamu terima kasih dan harganya telah lunas dibayang karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu keren banget nih ayat ini saya benar-benar walaupun saya muslim melapet ayah ini saya menangis sahabat berkaca-kaca mata saya dan ingin menangis gitu betapa jelas dan gamblang yang firman Tuhan ini gitu bahwa kita ini diliputi oleh Tuhan sayang banget dia yang begitu dekat dengan dirimu dengan diri kita semua gitu kok kita masih jalau ada orang yang merasa kesepian karena apa karena merasa tidak ada yang mendulikan dia suaminya menikah dengan orang lain punya istri lagi misalkan dia merasa sendiri kenapa harus merasa sendiri ketika engkau selalu dibersamai oleh dia itu itu yang seringkali ketidaksadaran kita tentang Tuhan inilah yang membuat kita sakit saat ini sahabat itu pesan cinta kuat dari Tuhan gitu loh sebenarnya bahwa Tuhan itu apa ya kalau kita sampai pada kesadaran itu maka ada ketika orang meninggal itu orang Islam sering mengatakan gini kan inna wilahi wa inna ilo jihun seakan-akan ini sudah jadi bahasa umum gitu ya itu adalah artinya sesuai engkau datang dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan apanya yang kembali yang kembali adalah jiwanya ruhnya sedangkan tubuh kita akan kembali sepenuhnya ke alam terurai sepenuhnya jadi tanah jadi air jadi udara jadi api makanya saya selalu bilang kalaupun Anda berobat harus obatnya herbal sebenarnya karena apa yang bisa bersenyawa dengan tubuh yang harusnya adalah yang senyawanya sama tubuh kita dari alam maka yang ada adalah tubuh apa namanya yang bisa yang bisa bersenyawa dan bisa diterima sepenuhnya oleh tubuh itu adalah yang berasal dari alam itu itu ada contoh salah satu ayatnya kalau di dalam surat Al-Quran itu ada di surat Anahul 69 dikatakan dari perut lebah keluar madu yang bermacam-macam warnanya dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia ini benar-benar saya kini sahabat obat saya di rumah di meja itu selalu madu ada propolis di situ ada bipolan di situ itu semua punya maksud dan kerennya lebah itu saya pernah belajar ke pertanak lebah itu ternyata apa namanya seorang ada koloni lebah itu ini sudah punya tugas masing-masing ada yang jadi ratu ada yang jadi pejantan ada yang jadi pekerja ada yang jadi penjaga dan hebatnya banyak orang yang pejantan pejantan itu kalau sudah diimikahi baratnya sama ratu itu dia mati itu adalah pengorbanan sempurna ngerti lebah saja binatang saja punya pengorbanan seperti itu kalau mau kita gali mau di Alkitab mau di mana itu luar biasa ayat-ayat lain yang meneguhkan tentang ayat-ayat penyembuhan saya bicara dalam agama Islam nanti Pak Jarod bicara dalam secara Kristen di surat Yasin Allah berkata apabila dia menghendaki sesuatu hanya berkata jadilah maka terjadilah keren banget kan ayat-ayat ini jadi saya suka bilang event ini air ya sahabat kemudian kita berdoa dengan sederhana penuh penyakinan kita dengan iman yang kita miliki ya Tuhan apa namanya saya yakin sekali bahwa Engkau adalah penyembuh yang terbaik maka melalui air ini akan menggelontorkan semua penyakit penyakit saya menggelontorkan lemak-lemak kolesterol dalam diri saya menghapuskan yang menghambat kolesterol yang menghambat tubuh saya dan menghilangkan tanker dalam tubuh saya kira-kira bisa sembuh gak sahabat kalau Anda tidak yakin dengan itu maka pertanyakan keyakinan Anda pertanyakan iman Anda di dalam buku saya pesan cinta Tuhan mulai tubuh buku banyak kesaksian orang yang sembuh dengan keyakinan dengan iman ini sahabat di atas segala-galanya di atas keyakinan kita terhadap dokter terhadap obat terhadap rumah sakit maka yang harus kita bangun pertama adalah spirit body dengan spirit body terbuka maka Tuhan yang akan menuntun langkah kita kita berobat kemana kita mau berobat ke tempat ke dokter apa harus dioperasi atau harus bagaimana atau hanya minum herbal misalkan biarlah Allah yang menuntun melalui hati kita itu sahabat itu yang luar biasa yang pemahaman yang saya dapat itu dari surat Yassin 82 tadi kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 82 dikatakan kami turunkan ke Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman Al-Quran di sini bukan berupa kitab yang sekarang kita pegang sahabat karena kalau menurut sejarah Al-Quran itu baru dibukukan 200 tahun setelah Nabi Wafat sayangkan jadi yang dimaksud Al-Quran di sini itu bukan yang berupa kitab yang kita pegang kebawa-bawa kemana-mana tapi Al-Quran atau kitab itu adalah hati kita itulah Quran yang Quran basah di dalam diri kita yang di situ bersemayamnya atau kolbu kita di situ bersemayamnya baik Allah tadi roh kudus tadi bersemayam di tempat yang tertinggi yaitu di mana di dalam hati orang yang beriman sahabat nah disitulah Al-Quran ini bisa menjadi penawar gitu loh ketika kita yakin sama Tuhan ayatnya jelas di Al-Iswa 82 kami turunkan Al-Quran menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman jadi yang dibangun pertama kali adalah iman kita sahabat itu bukan keyakinan pada obat dulu bukan keyakinan pada rumah sakit dokter dan sebagainya mereka hanyalah perantara-perantara tapi yang pertama harus kita bangun adalah iman iman kepada Tuhan ini adalah segala-galanya kemudian dalam surat Yunus 57 dikatakan dialah penyembuh bagi penyakit di dalam dadak kemudian Ayub ketika ditimpa penyakit dia berkata di dalam surat Ambiya di dalam Alkitab juga ada cerita tentang Ayub ketika sakit Ayub ini berdoa ya Tuhan aku telah ditimpa penyakit padahal Engkau Tuhan Maha Penyayang dari semua yang penyayang itu nah jadi ibaratnya dia Ayub ini lagi ngindir Tuhan kali gitu ya kenapa Engkau turunkan penyakit padahal Engkau adalah yang penyayang dari semua yang penyayang itu nggak mungkin Allah itu yang menciptakan kita dia yang sayang sama kita kita punya anak aja sahabat kita bandingkan kita sebagai orang tua punya anak ngerasain kan ngebesarin anak itu ambil anak itu melahirkan anak itu seakan-akan kita pencipta dia sayang kita ke anak itu luar biasa kalau dia sakit rasanya kita tuh mau ngantiin dia sakit gitu kalau dia luka kayaknya udah dia luka ini saya aja yang sakit yang berdarah kamu nggak usah kalau bisa ada mekanisme seperti itu pasti kita pasti bisa pasti kita lakukan saking sayangnya kita sama anak nah ini Tuhan yang menciptakan kita sahabat betapa dia sayang sama kita nggak mungkin dia turunkan penyakit itu kalau bukan tanpa masuk dan sebenarnya penyakit itu bukan Tuhan yang turunkan kita yang sedang membuatnya Tuhan itu hanya mengizinkan dia sang maha hidup sang maha keberadaan dia hanya apa namanya hadir dalam semua peristiwa gitu dan itu diizinkan hadir penyakit itu diizinkan hadir di dalam tubuh seseorang itu adalah pesan cinta pesan cinta untuk apa dia ingin kita berubah sahabat dia ingin kembali kita tuh kembali inna ilahi wa inna ilahi roji'un semua datang dari Tuhan kembali kepada Tuhan dia ingin kita nanti di penghujung akhir hidup kita kita senyum karena tahu bahwa kita akan kembali pada dia akan kembali pada kerajaan dia kembali pada sorganya bukan kembali kepada alam-alamnya rendah bukan kembali ke neraka dia ingin kita bersama dia di dalam kerajaan dia itu loh dikirimkan Tuhan supaya apa karena ibarat ini tadi sahabat ketika tubuh ini kotor jiwanya kotor gelas ini kotor tadi misalkan saya pakai untuk kopi maka tidak ada lagi kebeningan disitu maka belum boleh untuk pulang sempurna kehadiran dia disinilah dikirimkan penyakit dikirimkan masalah dalam hidup kita supaya kita bisa menyadari bahwa kita masih belum bening bahwa kita masih punya masalah di dalam diri kita supaya kita bersih supaya bisa pulang sempurna ke Tuhan atau di akhir hidup kita kita tandai dengan itu sahabat dan terakhir di dalam surat Aswara 2680 itu ditatakan jika aku sakit dialah yang menyembuhkan aku siapa dia dan siapa aku dia sudah pasti Tuhan maka keyakinan itu yang harus kuat di dalam diri karena dengan keyakinan ini maka yang ada adalah luar biasanya kita apa namanya tidak ada penyembuh yang terbaik selain dia sendiri seperti itu itu adalah keyakinan yang kita bangun tadinya saya mengomong tentang ini purpose of life karena saya melihat saya menulis jadi beberapa sahabat yang ada di WA group Pak Jarod kemarin saya beberapa hari lalu saya menulis purpose of life kenapa saya ingin bicara tentang purpose of life karena ternyata ini juga bisa menjadi sebab sakit kita tadi agendanya adalah satu kita harus iman kepada Tuhan sebagai jalan kesembuhan yang terbesar ketika Pak Jarod bilang waktu nulis kesembuhan nulisik adalah kesembuhan alternatif saya protes sama dia Pak saya gak setuju Pak katakan penyembuhan alternatif seakan-akan kalau alternatif itu boleh dilakukan boleh tidak padahal ini bukan pilihan tapi justru sesuatu yang membungkus ikhtiar kita artinya kesembuhan nulisik yang pertama adalah membangun iman pada Tuhan dan ini harus yang pertama Pak terserah jalan yang mau Anda pilih untuk mengobati penyakit Anda terserah follow your heart daripada ngabisin duit ngabisin energi udah operasi udah kemo udah radiasi makan sehat diet ketat olahraga semua sudah dilakukan eh yang ada kankernya metastasi karena apa lupa satu hal pesan cintanya belum ditangkap hanya sibuk pada simptom kita suka bicara simptom kita suka bicara simptom ada akar masalah dan ada simptom cancer bukan akar masalah cancer adalah simptom pesan cinta pesan cinta dalam hal ini ada ada sesuatu di situ yang apa namanya ada pesan cinta yang harus kita tangkap ada masalah di aspek mental yang harus kita bereskan ini yang perlu kita bereskan di aspek simptom simptomnya adalah apa kumpulan dari gejala kumpulan dari akar masalah tapi seringkali kita terjebak pada simptom ini habis energi ngurusin simptom ini tidak mampu menangkap pesan cintanya gitu jadi seringkali saya kalau ada di grup kesembuhan holistik pasti tanya tuh bu pesan cintanya dari pegelinu pesan cintanya dari tinitus pesan cintanya dari tinus sinus karena memang setiap penyakit itu ada pesan cintanya masing-masing masuk cancer ini adanya kesedihan apa kemarahan dendam luka cita yang mendalam dan lama begitu sahabat sedikit saya singgung mungkin tentang purpose of life ini nanti kita lebih banyak tanya-jawab ini nanti akan jadi agenda di kelas selanjutnya karena saya melihat banyak orang sakit karena tidak memahami purpose of life ini atau tujuan hidup ketika dia tidak ini kaitannya dengan iman ketika tidak memahami tujuan hidup maka yang ada adalah setiap orang akhirnya apa namanya menjalani hidupnya seperti robot bangun pagi mandi kemudian kerja kalau yang sekolah sekolah sampai akhir begitu seterusnya nanti pulang malam udah begitu seterusnya tidak memaknai apa yang yang dia lakukan sehari-hari yang sekolah misalkan anak-anak akhirnya tumbuh membesar kemudian kuliah kemudian lulus kemudian menikah kerja atau akhirnya meninggal saja tidak memahami yang ada adalah dalam perjalanan ketika tidak memahami purpose of life ini maka yang ada adalah orang seringkali menjadi sakit karena apa menjalani pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dia tidak suka dia hanya menjalani pekerjaan karena rasa takut semata rasa takut apa rasa takut tidak punya duit rasa takut tidak bisa ngebiayain anak rasa takut tidak bisa pergi jalan-jalan rasa takut tidak bisa makan kalau ini yang terjadi tidak heran dia stres dengan pekerjaannya dia stres dengan proses menuju kerjanya itu sampai akhirnya dia kena jantung kena apa namanya gagal ginggal kena hipertensi diabetes sampai cancer sampai stroke dan sebagainya itu loh sahabat tapi ini nanti aja panjang-panjang bahasanya sesi malam ini kita bicara tentang iman saja kita ubah-ubah tentang iman ini karena ini adalah agenda penting kita untuk ngedobrak bahwa ayo kita bisa sembuh sahabat dengan iman sepenuhnya pada Tuhan bukan berarti kemudian saya suka dimarahin sama teman-teman saya saya di Mataram itu dulu di PNS di rumah sakit jadi teman saya kebanyakan itu dokter-dokter kemudian saya juga termasuk tim seleksi untuk gubernur dan bupati wali kota se-NTB sudah beberapa periode ini saya jadi tim seleksinya karena saya di Mataram itu wakil ketua Hinsing Bungan Psikologi Indonesia sekarang sudah jadi majelis sekarang saya sudah meningkat jadi majelis jadi teman-teman saya sering saya sempat diserang bahkan satu lagi saya berada di grup siswa teladan nasional disitu siswa teladan waktu jamannya Pak Harto kiriman dari seluruh Indonesia ada satu grup itu orang-orang hebat disana saya kadang-kadang minder disitu ada menteri ada disana profesor doktor kemudian rektor yang dokter banyak yang ada saya sering diserang hati-hati kamu jangan sampai kamu ini orang publik kamu sering bicara tentang pesan cinta pesan cinta pesan cinta jangan memberi false hope harapan palsu saya bilang saya tidak merasa saya sedang memberikan harapan palsu justru iman saya mengantarkan bahwa the real hope adalah hope kita harapan kita ke Tuhan itu the real hope jangan bilang saya sedang menyebarkan the false hope tapi saya sedang menyebarkan the real hope adalah iman kita sesungguhnya pada Tuhan karena itu adalah kekuatan yang terbesar yang ada di dalam diri kita kalau kita kehilangan iman itu mau percaya sama siapa lagi itu sahabat oke silahkan apa namanya kita masuk ke sesi tanya jawab saja tadi pesan sama Pak Jarod jangan lama-lama 2 jam saja katanya gitu oke silahkan ya terima kasih Bu Sinta ya nanti saya tambah export atau share screennya bisa di stop dulu oke tinggal oke ya teman-teman kita akan masuk di tanya jawab tapi kita lihat ini pertanyaannya belum banyak ya gak apa-apa yang ada dulu di jawab nanti kalau sampai gak ada oh lumayan juga teman-teman mungkin bisa Bapak tambahkan bentuk-bentuk iman di dalam ayat ini kebanyakan ini pertanyaan mengenai pesan cinta untuk panyudara untuk ovarium untuk autoimun pesan-pesan cinta ini untuk diabetes ya pesan-pesan cinta semua ini ada di WA grup holistik kalau teman-teman belum di WA grup holistik maka itu sering di post secara keseluruhan banyak banget ya pesan cinta di diabetes ini juga pesan cinta untuk leukemia pesan cinta untuk brain cancer untuk cancer semuanya ini bisa dijawab dengan kalau teman-teman ikut di WA grup holistik itu ada ya di post secara bertalah jadi mungkin saya umumkan kalau belum mau masuk ke situ nanti Jabri saya boleh kalau di pola hidup sehat ya adminnya kebanyakan saya ada disitu nanti saya kasih link WA grup holistik sehingga bukan hanya dapat pesan cintanya tapi pembahasan dengan aspek hal ini ada di WA grup itu dua arah WA grupnya jadi bisa saling berbagi kalau pola hidup sehat hanya satu arah supaya cari materinya gampang karena semua pertanyaannya mengenai pesan cinta kalau untuk kanker boleh makan apa enggak itu nanti di webinarnya dengan dokter saya sering panggil dokter Elisabeth Jukrata dokter Wawar Untuk jadi kalau yang berhubungan dengan orang kanker makan ini boleh apa tidak itu boleh apa tidak bukan di webinar malam ini supaya kita enggak enggak menyalahi bidang kita gitu ya walaupun saya tahu tapi saya membatasi untuk tidak menjawab yang memang bukan ekspert saya ya ada pertanyaannya soal seperti itu ya kebanyakan semuanya pesan cinta oke mungkin Bu Sinta mau jawab dulu soal pesan-pesan cinta ini atau mau tetap biar di WA grup saja iya di WA grup saja terus saya sudah tulis Pak pesan cinta bisa ditanyakan ke Bu Ati nanti atau Bapak saya ulang tentang apa grup kesemuan holistik disitu kita bisa diskusi gitu hanya jadi bisa teman-teman yang belum di WA grup kesembuhan holistik nanti dikasih linknya ya mungkin di chat bisa dikasih linknya kalau enggak jabri saya juga akan saya kasih kalau gitu saya ambil 15 menit seperti tadi yang saya mau Bu Sinta minta sampaikan saya sampaikan secara sekilas ya mengenai kesembuhan dari sisi versi kalau menggunakan pandangan Kristen ya singkat saja saya akan karena ini sebenarnya ya kalau diwebinarkan khusus akan menjadi slide tersendiri tapi saya akan coba untuk berbagi ya nah yang pasti ya saya ambil dari 3 Yonet 1 ayat 2 itu begini saudaraku yang kekasih aku berdoa supaya kau baik-baik saja dan sehat sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik jadi Alkitab itu dengan jelas menghubungkan antara kesehatan mental atau kesehatan jiwa perasaan pikiran dengan kesehatan dalam segala sesuatu nah sehat dalam segala sesuatu ini ya dalam arti tubuh jantung pankreas sama seperti jiwa jadi kalau jiwanya baik-baik maka tubuhnya baik-baik nah karena secara Kristen manusia itu roh jiwa dan tubuh dimana Thessalonica 5 2 3 itu jelas banget membagi manusia dalam roh jiwa dan tubuh nah roh kita ini ya itu waktu kita lahir baru maka roh kita ini dimetrakan dengan roh kudus makanya bahkan tadi Bu Sinta yang muslim aja bisa tahu tuh ya di Korintus 6 19 tubuh kita tuh tubuh kita bagian luar ini tubuh ini adalah baik roh kudus dimana roh itu tinggal di dalam kita nah kalau roh tinggal di dalam kita kenapa tubuhnya sakit karena antara roh dan tubuh ini ada pembatas yang namanya jiwa makanya kalau jiwa ini misalnya jiwa itu apa sih perasaan ada sumbatan emosi misalnya istilah yang lain sumbatan emosi jadi jiwa itu perasaan pikiran kehendak maka kan Alkitab berkata dalam hidup bersama taruh perasaan Kristus hidup bersama itu apa suami istri perasaannya kebencian menyesal menikah itu jadi sumbatan emosi roh dalam roh Tuhan yang dalam roh kita ini menjadi seolah terpisah dengan tubuh maka tubuhnya sakit maka tadi berkata aku berdoa supaya jiwamu baik-baik nanti baru badannya akan sehat dalam segala sesuatu jadi kalau jiwanya ini baik-baik maka roh Tuhan yang dalam roh kita ini bisa mengalir keluar sehingga tubuh kita pun akan merasakan hadirnya Tuhan yang sudah ada di dalam roh kita pikiran kita mindset kita pikirannya khawatir ya gimana bisa roh Tuhan itu hadiratnya menjamah tubuh kita maka betul-betul yang namanya kalau teorinya dokter Klinghart ada mental body ada intuitive body ada spirit body nah di mental body inilah sebenarnya bagian dari jiwa ini yang harus sehat sehingga kalau jiwanya sehat maka tubuhmu akan baik-baik saja nah misalnya orang pinggangnya sakit itu bisa karena apa karena gelisah terkejut ketakutan bahkan bukan sakit pinggang sampai bungku karena kegentaran itu sakit pinggang nah kalau buah pinggang buah pinggang itu ginjal ya karena kepahitan jadi ini menjabarkan hubungan antara sehat jiwa dengan sehat badan ya sehat jiwa dengan sehat badan maka ini diperjelas lagi ya antara sakit ginjal dengan kepahitan antara kulit hitam dan mengelupas ini kan bisa berbicara mengenai alergi kulit ya tulang mengering ya bahkan demam kenapa hatinya bergelora merasa sengsara ya kesedih yang tidak terhiburkan hatinya bergelora cemburu aja terus curiga aja terus mati atau hidup bisa sembuh apa enggak itu bergelora gitu ya tanya dua dokter dua pendapat udah makin kacau deh sekiranya dokter satu boleh bilang makan tempe satu bilang enggak boleh akhirnya enggak makan apa-apa makan sayur roh sama buah baru saja baca WA Group tadi di WA Group Kanker tanya dua dokter dua pendapat tiga dokter tiga pendapat sampai saya bilang ibu life group aja semuanya sisain satu aja pola hidup sehat gak banyak pikiran karena kalau batinnya bergelora gitu ya penyakitnya tambah lagi nanti ya tambah dengan kulit hitam mengelupas lalu misalnya sakit mules seperti orang melahirkan mules seperti melahirkan itu boleh dikatakan good kenapa karena kebanyakan dengar kabar negatif yang menjadikan bahkan tangan pun seperti gak ada tenaga itu bisa karena kebanyakan kabar negatif sampai terbungku pun bisa karena sepanjang hari berjalan dalam duka cita sebelum bungku mungkin akan frozen shoulder dulu ketika saya bangkrut ya saya sih ketawa-ketawa aja tapi ternyata tapi sebenarnya diam-diam saya ngalami frozen shoulder karena saya merasa punya beban berat dulu saya punya usaha cukup besar ya kalau dalam Kristen itu ada perpuluhan ya bisa ratusan juta dan dalam kelimpahan itu saya membangun sekolah di pedalaman tiap bulan 23 sekolah kita biayai biaya operasionalnya subsidi tiba-tiba bangkrut nah mau menghentikan sumbangan gak tega meneruskan gak sanggup ya sanggup melukis satu lukisan bisa makan tapi untuk nyumbang butuh 2-3 lukisan akhirnya nyumbangnya bisa 3 kali lipat 2 kali lipat yang dimakan sehari-hari ini jadi berat saya merasa berat bebannya pun tidak saya sakit lalu gimana sepega berat saya tidak menghentikan sumbangannya saya tetap bekerja saya tetap melukis saya tetap cari uang di tengah kebangkrutan sumbangan jalan terus cuma dalam otak saya kalau teman-teman ikut pagi hari body stretching ya olah nafas bersama kan paling sering tepuk pundak ini bukan beban ini panggilan hidup tujuan hidup saya untuk berguna bagi orang lain sambil tepuk yang keras saya pasti sanggup kesanggupanku adalah kesanggupan Tuhan segala perkara dapat ku tanggung dalam dia yang memberi kekuatan jangan merasa beban tapi ini panggilan hidup ini tujuan hidup gitu ya sambil ditepuk sambil sugesti karena Amsal berkata juga kesembuhan lewat sugesti nah ternyata bener loh frozen shoulder dia lepas dan saya udah praktek dengan 2-3 orang yang juga bapaknya bangkrut anaknya harus nanggup utang bener frozen shoulder juga waduh masuk pandemi ya sewa di mana-mana jalan terus income-nya gak ada merasa berat frozen shoulder juga lalu ketika diajarkan mengenai inner healing luka-luka batin penyembuhan mental sikap mental menghadapi keadaan ya lalu sembuh ya gak pakai operasi satu pengalaman dua kejadian tiga hari saja dia makin lama saya makin dia saya sendiri sambil ditepuk dari ini sebenarnya roh saya iman saya itu makin berkobar-kobar sampai kayak tertana sendiri sembuh bener kenapa sembuh bener jujur ya sambil ditepuk sebuan ini kadang-kadang juga mikir sembuh gak nih sembuh gak nih jangka-jangka malah mati jujur ya jujur saya tidak yakin 100% tapi untuk diri saya sendiri saya melangkah mengajari karena sudah sembuh saya sudah sembuh dari diabetes lepas obat kacamata lepas alergi lepas sakit pinggang juga gak pakai operasi jadi yakin sekali tapi kadang-kadang keyakinan itu jujur ya kadang keturun saya sembuh tapi orang lain sembuh gak saya yakin orang lain kan gak yakin tapi ketika berjalan kasus kesembuhannya kan yang kita hadapi makin banyak makin terima WA apakah dari Oregon dari Amerika dari Semarang Surabaya Pak saya sembuh Pak saya memang belum sembuh total tapi kanker saya kondisi saya membaik saya seger lagi saya lepas obat sakit jadi penahan sakitnya udah dia lepas padahal kalau enggak waduh menjelang persiapan kemo makin lama kan stadiumnya makin naik lalu sampai harus minum obat anti sakit ya lepas obat anti sakitnya lalu bertahan dia tinggal sekarang kalau yang Ibu Nova itu lagi ke Kuala Lumpur untuk cek kondisi secara medis oke jadi kembali ke materinya saya secara sempat nanti kita masuk di tanya jawab masih ada waktu jam 8 jadi Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa ada hubungan antara perasaan dengan sakit makanya kalau mau sembuh ke Tuhan kenapa ke Tuhan tadi saya bilang di pendahuluan kita ini kalau handphone rusak ya pergi ke produsernya nah siapa produsen yang membentuk tubuh kita yang memiliki tubuh kita ya Tuhan datang sama Tuhan akui tadi kalau misalnya ada apa ada duka cita ada kekhawatiran ada kepahitan ada kecemburuan sampai penyakit-penyakit muncul kalau itu berupa kepahitan dia harus melepaskan pengampunan nah sekarang soal kesembuhannya tadi yang Gusinta udah sampaikan di Al-Quran juga ada bahwa Tuhan itu penyembuh sama di Masmur di Alkitab juga Tuhan itu penyembuh Tuhan itu menyembuhkan orang yang patah hati yang remuk jiwanya sehingga kita harus memang obatnya itu ya kasih Tuhan obatnya itu datang ke Tuhan tapi juga kesembuhan itu bisa lewat kalau tadi yang saya dalam pendahuluan saya katakan Wim Hof nggak pakai Tuhan tapi orang diberi pengalaman ceblongin ke air es awalnya takut sampai jari-jarinya kaku orang nggak bisa biasa air dingin aja nggak diceblongin ke es tapi dikasih kata-kata sugesti pikirkan kamu bisa kamu bisa kamu mampu kamu mampu lawan tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas bayangin badan kamu panas sampai akhirnya tangan yang kaku bisa bergerak bisa ya pengalaman itu kayak awakening membangkitkan kesadaran cuma saya mau mengajarkannya kesadaran itu kembali ke Tuhan tapi kesadaran itu bisa dibangkitkan dengan apa? dengan kata-kata istilahnya itu kalau psikologi kata sugesti karena Amsal berkata perkataan yang menyenangkan itu obat bagi tulang perkataan yang menyenangkan itu obat bagi tulang Anda sakit ketemu orang yang aduh kalau sudah stadium 4 sudah tidak ada harapan itu kayak dikirim ke tuburan saja itu namanya makin cepat tapi kalau ada ketemu itu Gavilla juga 4B itu stadiumnya dokter bilang tinggal 3 bulan malah tidak kemo tidak radiasi sembuh kalau tidak yakin sudah kemo radiasi tapi supaya tidak kambuh olah nafas itu sembuh atau dengar kesaksiannya Ibu Meliana Elizabeth Meliana yang baru tak pos hari ini di BA Grup Kanker PAS belum saya pos karena itu sakitnya kanker kanker lidah lidah stadium 4B dan waktu dipotong lidahnya sebelum dipotong itu gini kalau tidak dipotong ya kankernya menjalar ya bisa mati kalau dipotong sembuh tapi tidak bisa ngomong nanti tidak bisa bicara wanita tidak bisa bicara itu kayak maaf ya kayak laki-laki di kebiri gimana nanti tidak bisa bicara lalu di ke Penang ke Malaysia ke Penang kemo-nya harusnya 16 kali baru 6 kali lalu radiasinya harus 32 kali juga baru 8 kali dia pulang karena Pak bukan nekat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dia yakin dengan suara Tuhan aku sembuhkan kamu karena yakin dia sembuh dia putuskan dia pulang dokternya marah tanda tangan kalau ada apa-apa dia tanda tangan dia pulang ya sembuh bahkan bukan sembuh waktu ketemu saya itu lidahnya udah balik lagi normal itu dipotong kan mau dipotong 2 per 3 motongnya kependekan lagi dia tunjukin fotonya motongnya kependekan tinggal 1 per 4 sebenarnya kayak bulan sabit lagi tumbuh lagi nah itu contoh nah itu contoh bahwa kemampuan itu luar biasa nah ada ketemu orang-orang seperti itu saya sembuh saya sandum 4 beja sembuh kamu pasti bisa sembuh itu perkataan seperti itu aja kalau menurut Amsal Amsal itu kan ditulis Raja Salomo atau Nabi Soleyman di Kristen ada di Islam juga ada itu obat jadi perkataan yang menyenangkan memberikan penguatan itu obat ya jadi kita bisa sembuh dengan percaya bahwa Tuhan itu penyembuh nah yang menarik lagi mungkin sebagai dari saya yang terakhir aja yang terakhir Mas Murdo berkata begini ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut ad sebet ad sebet itu bahasa Ibrani jadi Tuhan itu menyembuhkan luka hati lalu menyembuhkan luka sakit fisik jadi sama dengan Yohanes tadi hatinya disembuhkan maka badannya sembuh kan dua-duanya yang menyembuhkan hati sama menyembuhkan luka itu Tuhan tapi kalau kita membawa luka-luka atau ad sebet sakit dalam arti sakit fisik mau kanker mau diabetes ke Tuhan maka Tuhan akan beracara dengan hati kita dulu tapi saya suka sekali sebagai penutupnya konsep Ibu Sinta itu saya suka sekalinya itu begini dalam bukunya yang berjudul Pesan Cinta sekali lagi saya tunjukin saya senang banget dengan buku ini Pesan Cinta Tuhan melalui tubuhku jadi konsepnya itu keren itu gini kadang-kadang saya sendiri di kelompok kerja kelompok Kristen bahkan saya sendiri juga pernah kalau orang memang yang tadi kan memang ada ayatnya memang ada ayatnya tadi kan Keamsal Yesaya bahwa orang kepahitan bisa kulitnya mengelupas alergi maka akhirnya itu menjadi konsep bahwa kalau orang sakit berarti ada dosanya gitu ya nah konsep ini dibalik ya esensi yang sama tapi pola pikirnya bahwa sakit itu bukan hukuman bukan karena dosa memang bisa terjadi karena hati yang terluka tapi konsepnya adalah bahwa sakit itu pesan cinta Tuhan Tuhan itu sayang sama kita supaya kita kembali ke Tuhan jadi melalui sakit itu pesan cintanya apa jadi dengan kata lain kita itu bergumul lewat penyakit untuk menemukan kehendak Tuhan seperti membawa handphone ke tempat produsernya gitu ya cuma ini ilustrasi yang tidak tepat juga karena kalau nantai ke Tuhan ke produser salah nih gitu ya kayak ke Tuhan bisa juga salah gitu ya kamu salah makan gak sesuai dengan SOP di Alkitab kan gitu ya tapi lebih banyak adalah masalah hati Tuhan bongkar hati kita kita berjumpa dengan Tuhan seperti kesaksian Gavrila kesaksian Ibu Elizabeth Meliana seperti kisah Ayub maka kesembuhan-kesembuhan mujijat ya tentu dimulai dengan bertemunya dengan pembuat mujijat siapa? ya Tuhan maka kita yakin kita bergumul sampai kita mendapat kerema seperti Ibu Nova yang terakhir di kamp dia bergumul sungguh-sungguh bahkan malam-malam acara sudah selesai jam 10 harusnya tidur dia di kamar menyembah Tuhan lagi karena dia belum puas rohnya untuk dapat jawaban dari Tuhan dan ketika dia mendapat jawaban dia tenang sekali sempat dia sakit tapi dia tahan tidak minum anti sakitnya gitu ya tujuh hari loh dia gak minum anti sakitnya sampai sekarang dia pulang ke Medan dia masih WA saya kemarin sempat kayak kambur rasa sakitnya saya tetap bertekad pak saya tidak minum anti sakitnya karena sakit yang tertinggi level tertingginya saya sudah alami dan saya sanggup menghadapi sakit level tertinggi sakit level tertinggi dihadapi itu juga sama dengan yang diajarkan John Kabat-Zinn dalam modulnya body scanning di WA Grup Pula Hidup Sehat kita mengulang dengan Wim Hof nanti baru minggu depan masuk MBS RMPCT dulu saya funda body scan-nya itu nanti kita bisa menghadapi rasa sakit dengan tepat melalui olah pikir olah rasa sampai betul-betul tubuhnya sembuh dalam pola hidup sehat atau kesembuhan holistik ini kita kombinasikan semuanya dari pendekatan pola nafas pendekatan diet yang tepat probiotik antioksidan pola raga body stretching ditambah dengan kekuatan keyakinan bahwa Tuhan itu penyembuh dari saya cekur demikian sekarang kita masuk di tanya jawab kayaknya sudah mulai banyak yang menulis ini Ibu Sinta saya akan bacakan sekali lagi yang berupa pesan cinta untuk penyakit tertentu dijawabnya belakangan karena semua itu akan selalu di post di BA Grup Kesembuhan Holistik ini pesan cinta pesan cinta semuanya pesan cinta kalau ada yang pesan cinta untuk medium untuk kanker untuk diabetes ini ada pertanyaan yang bukan soal pesan cinta Bu, saya pernah ikut kuliah online saya mengalami sakit ketakutan Bu, apa ada pesan ini pesan cinta tapi mengalami ketakutan gak berani ikut kuliah online rukiah saya pernah ikut rukiah online HBS itu mengalami sakit ketakutan habis itu saya gak berani ikut rukiah online saya gak ngerti rukiah mungkin aku sinta yang tau masih mute suaranya oke udah denger sekarang saya pernah ikut rukiah online jadi memang apa ya ada ada satu ilmu di dalam islam itu yang sebenarnya saya juga tidak setuju yaitu tentang rukiah kayak gitu itu seringkali ketika di rukiah terus kemudian orang itu masuk dalam dia bisa jadi macan gitu nah itu kemudian dianggap dia sedang kerasukan kayak gitu loh itu gitu nah seharusnya itu harusnya dilakukan apa dengan orang yang tepat dan memang mengerti di dimensi itu kemudian dan harusnya memang tetap muka kalau online kemudian dia muncul seperti itu siapa yang tang jawab gitu loh kan menimbulkan trauma baru gitu loh bisa kebayang gak dia dibacakan ayat-ayat itu terus tiba-tiba dia jadi macan gitu atau melihat apa gitu terus kemudian dia masuk ke alam-alam seperti itu kemudian siapa yang mau benerin gitu makanya itu sangat riskan untuk dilakukan online pada saat itu pada saat itu Bu Indah ada ini mungkin bisa tanya jawab pada saat itu apa yang muncul Bu oke sebentar saya harus atur kalau gitu sebentar istri yang suaminya guala super jahat ini jadi kena kanker karena denger suara suami aja udah kemetraan ya itu harus dibereskan itu itu ada di pikiran bawah sadar saya share screen kelihatan ya tadi kembali ke sini itu semua sintom akar masalahnya ini kan sebenarnya masalah ketakutan sama suami nah disitu kita lihat pintu masuk ke pikiran bawah sadar itu ada kita lihat akar masalah ini ini yang harus kita cari dulu gitu loh kayak tadi yang saya ceritakan klien saya sore tadi itu akar masalahnya nggak bisa tidur udah minum obat lama kayak gitu selalu minum obat tidur bisa tidur ternyata pesan cintanya adalah ada bagian dari diri dia yang masih protes gitu yang jadi apa ya ada layer-layer gitu loh misalnya ketika dia sampai ke belakang apa pesan cinta dari bagian dari dirimu yang mengatur tentang tidur ini ibaratnya gitu itu saya lakukan hipnoterapi ke dia apa terapi psikologi klinis gitu kemudian saya ini dia masuk kepikiran bawah sadar dia yang ada adalah kemudian dia mengatakan bahwa insomnia-nya itu karena khawatir khawatir selalu mikir gitu jadi itu buat dia dia nggak tidur itu adalah me time-nya dia gitu loh nah ternyata kenapa khawatirannya paling banyak adalah khawatiran terhadap anak ternyata itu adalah refleksi akul cerminan dari dia dulu yang nggak pernah diperhatikan mundur lagi ke belakang akarnya itu adalah dia yang dulu nggak pernah diperhatikan dan ternyata nggak pernah diperhatikan oleh mama papanya itu ternyata dia pernah mengalami pelecehan seksual waktu masih kecil dan disitu dia marah tidak hanya ke pelaku tapi juga ke mama dan papanya itu gitu nah sekarang kita lihat akar masalah itu ada di mana akar masalah itu kebanyakan ada di pikiran bawah sadar sahabat disitu perannya 95-99% nggak ingat sedangkan pikiran sadar itu 1-5% jadi kita ingat apa tidak ingat itu ada di pikiran sadar sedangkan memori-memori masa kecil mana kita ingat sahabat coba kita ingat-ingat dulu 2 tahun ngapain 1 tahun ngapain gitu kan nggak ingat paling ingat paling yang masih jelas SMP SG mungkin udah mulai nggak banyak yang nggak ingat apalagi di bawah 5 tahun 7 tahun nggak ingat apalagi 1 tahun 1 bulan tapi itu semua ada datanya di pikiran bawah sadar dan itu kejadiannya dibilang aku masih kecil banget aku lupa tahun berapa usia berapa umur berapa tapi yang jelas aku masih kecil nah disitulah kita perlu mencari akar masalah itu itu sampai di pikiran bawah sadar ketemu akar masalahnya oh dia pernah mengalami pelecehan seksual itu dan ada kemarahan disitu nah disitu kita lihat pintu masuk kepikiran bawah sadar itu ada 5 yang pertama adalah peran figur otoritas yang kedua siapa figur otoritas dalam hal ini adalah orang tua kemudian yang kedua adalah ide dengan muatan emosi yang tinggi jadi orang udah orang tua yang mengatakan kemudian dikatakan sambil marah-marah misalkan maka itu akan menjadi program di pikiran bawah sadarnya yang ketiga repetisi yang keempat identifikasi kelompok keluarga nah yang kelima itu kita pakai sebagai jalan perubahan kalau 1, 2, 3, 4 itu kadang-kadang sudah terjadi kita sulit merubahnya yang kelima adalah relaksasi pikiran disitu ada meditasi ada terapi psikologi klinis tadi gitu kan nah disini apa namanya kita kembali tadi bahwa ini bisa dengan kita memahami kerja pikiran bawah sadar tadi yang itu perannya 95 sampai 99% kita memahami jangan hanya dipakai untuk hal-hal yang sifatnya negatif untuk hal-hal yang sifatnya positif kita bisa juga pakai gitu misalkan pintu yang ketiga repetisi diulang-ulang jadi iman pun itu ya kita bangun dengan pengulangan terus-menerus gitu dengan hadir di kelas-kelas seperti ini kita membangun iman kemudian sering hadir sering ada di grup yang sifatnya positif gitu ya disitu sering kali dihadirkan pesan cinta pesan cinta pesan cinta itu adalah bukan buat nakut-nakutin gitu loh tapi justru namanya pesan cinta harus kita terima dengan bahagia halo engkau sakit karena ada masalah dalam dirimu yang belum engkau selesokan ibu ikut commute juga karena saya commute all oke jadi saya ubah lagi supaya orang tidak bisa oke sudah nah jadi disitulah kita apa disitulah kita dengan iman itu kita juga bangun dengan repetisi juga gitu loh dengan kita sering-sering sering-sering mengulang-ulang buat Tuhan hadir dalam hidup kita kita sering ikut kelas-kelas seperti ini yang membuat yakinan kita maka itu juga akan membangun keyakinan lagi membangun iman lagi kita yang lebih tinggi gitu loh sahabat itu kira-kira oke tidak lagi masih ada beberapa pertanyaan saya baca lagi ya Pak Rony tadi raise hand saya off-kan dulu kita baca yang online apa yang sudah jawab yang sudah nulis dulu aja bu kalau ada orang yang suka nyadap hati kita memata-matai kita terus apakah dia punya gangguan psikologis dan bagaimana kita menyiasati orang seperti ini karena sering mengintimidasi dan membuat saya tidak nyaman orang seperti itu orang seperti itu pasti bermasalah dan pertanyaan siapa Pak tadi mungkin nama saya sengaja saya gak baca karena direkam jadi jadi apa namanya bu XX bu NN jadi kalau kita menghadapi orang seperti itu orang seperti itu itu adalah masalah dia dengan dirinya sendiri jadi dia bermasalah kita jangan ikut bermasalah gitu loh kalau kita memang juga tidak ada yang perlu kita sembunyikan atau perlu kita ini kan yaudah santai aja biarkan itu urusan dia dengan dirinya sendiri bahkan untuk kasus yang ekstrim misalkan orang suami selingkung misalkan banyak sekali terjadi di sekitar kita yang membuat menderita adalah karena Anda melekat dengan suami kalau Anda tidak melekat yaudah itu urusan dia dengan diri dia sendiri dan Tuhan udah kita mah kita bukan pemilik dia bayangin tubuh kita saja bukan milik kita tadi di surat korintus ayat 620 itu tubuhmu telah dibayar sama Tuhan jadi kita bukan pemilik tubuh kita kita juga bukan pemilik dari tubuh suami kita gitu loh walaupun dia selingkuh atau apa itu urusan dia dengan dirinya sendiri dan Tuhan jangan menderita ketika menderita yang sakit Anda rugi dua kali kan udah suami pergi yang ada apa namanya kitanya juga sakit gitu loh jadi ya biarin aja kalau emang dia mau nyadap mau apa ya kita pastikan saja bahwa kita adalah pribadi yang bersih mau disadapnya apa ya kita ada apa-apa ya sok aja biar dia aja menderita dengan dirinya sendiri kita gak usah ikut-ikut ibarat kayak orang buang sampah tuh kalau ada orang yang marah-marah yang gak ini gitu ya yang lagi buang sampah yaudah kalau kita gak terima sampahnya sampah itu kan masih di diam seringkali kita orang buang sampah kita terima sampahnya pindah dia sehat kita yang sakit sampahnya pindah jadi kalau pun pindah kita mancet kita bukan kemudian kita menerima sampah dia tapi kita bantu buangin sampah itu itu gitu loh kira-kira sahabat jadi kita harus memastikan diri kita tetap menjadi pribadi yang berkesadaran terus menerus setiap hari dan orang-orang itu dihadirkan di dalam kehidupan kita saat ini adalah guru kehidupan kita untuk apa sekali lagi pesan cinta untuk apa supaya jiwa kita bersih dan bisa pulang sempurna kembali kepada Tuhan dengan senyum damai innalillahi wa inna roji'un itu tercapai semua datang dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan gitu oke pertanyaan berikutnya Bu Sinta bagaimana cara membersihkan atau mengatasi sumbatan-sumbatan emosi sumbatan emosi itu terjadi di energi badai supaya paham dulu secara basicnya gitu kan kita hanya ada lima tubuh tiba lima level tubuh yang paling pertama adalah fisikal badai fisikal badai tubuh fisik kita bicara tentang darah tentang pembuluh darah pembuluh darah bisa tersumbat yang tersumbat adalah makanan lemak kolesterol gula bahkan sel-sel darah tidak terangkut dengan baik disitulah bisa pecah pembuluh darah nah kita bicara energi badai itu bicara tentang tubuh energi gak kelihatan energinya tapi ada nah energi ini mengalir di dalam apa namanya jalur-jalur energi yang disebut dengan meridian disitulah kemudian alih akupuntur ini ada dia sebenarnya sedang menembak sumbatan-sumbatan energi blok-blok energi pertanyaannya apa yang menyumbat yang menyumbat adalah emosi-emosi kita pikiran-pikiran kita nah ahli akupuntur tadi ngebuka blok-blok energi karena sumbatan emosi ada marah ada sedih ada dukacita itu yang menyumbat jalur energi itu sehingga apa energi tidak bisa mengalir bayang gak ketika organ ini tidak mendapat asupan energi lama-lama dia menjadi dysfunction lama-lama menjadi malfunction nah pada saat akupuntur dilakukan itu memang bisa membebaskan blok-blok energi itu tapi itu sementara kita habis di tusuk jarum akupuntur wah enak nih tapi dua hari lagi tiga hari lagi kita aduh enak lagi gak enak lagi peger lagi sakit lagi gitu kan kenapa karena tadi kita masih berproduksi dengan emosi yang sama ya nyumbat lagi nyumbat lagi seperti itu sehingga wajib adanya kita memahami oh emosi-emosi apa yang menyumbat tubuh saya ini sehingga saya menjadi sakit seperti ini nah gak heran ketika kita bisa memahami energi badai ini ada pasien saya itu ikut kelas coaching sebulan kelas coaching itu online kita punya dua kelas satu kelas camp itu benar-benar kita stay di satu tempat di Bandung itu tujuh hari nah yang gak bisa ikut kelas camp itu bisa ikut kelas coaching online itu satu bulan secara online itu ada ada tiga pembicara ada Pak Jarot saya ayah guru itu ada 20 modul dan setiap hari dibimbing multi healing nah seperti itu nah sahabat tadi itu sembuh dalam tujuh tahun lumpuh itu sembuh dengan ikut kelas coaching ini di hari ke-14 dia jalan kenapa karena dia apa lumpuhnya itu bukan di aspek fisik jadi ketika dia ada sumbatan energi akhirnya dia mengakui kenapa dia apa lumpuh itu adalah karena marah yang sangat hebat karena suaminya nikah lagi dia kemudian dipendang anaknya empat itu keleleran kemana-mana semua hartanya diambil atas nama suami semua padahal dia yang kontang-panting dulu sebagai modal awal dia kerja di luar negeri kemudian uangnya dikasih dikirim ke suami suaminya bangun usaha kemudian dia pulang dia membangun usaha itu semakin besar suaminya nikah lagi dia ditendang begitu aja seakan-akan tidak berbekas apa yang dia lakukan dia marah sekali nah kemarahan yang terlambat sangat itulah yang kemudian menyumbat jalur-jalur energi ke arah kaki sehingga kakinya dari tulang tunggung sampai kaki itu sakit kalau digerakkan ketika dia tadi seperti Pak Jor bilang salah satu luka batin itulah melakukan pengampunan dia ampuni oke saya ampuni suami saya saya maafkan segalanya saya lepaskan semua harta yang saya sudah ada yang saya tanam sama suami ketika dia mampu merilis semua dia mampu melakukan forgiveness total ke ini dia jalan kenapa? karena dia sudah mampu membebaskan sumbatan-sumbatan emosinya tadi dengan catatan di physical body tidak ada masalah ya puji Tuhan kakinya secara tulang dia tidak terjadi pengecilan secara otot dia tidak melemah secara sarap dia masih bagus secara pembuluh darah juga masih bagus maka 14 hari itu di hari 1 bulan kelas coaching ini di hari ke-14 dia jalan padahal sudah 7 tahun lumpuh dan sudah kemana-mana dokter bingung udah treatment ini treatment itu sampai habis duitnya dia akhirnya hidup ditampung oleh orang lain tetap dia tidak jalan tapi dengan ikut kelas coaching yang aduh hanya 2 juta dan itu pun bisa dicicil sahabat ternyata dia bisa apa namanya bisa jalan kembali ketika memahami konsep energy body ini mungkin ada lagi ada yang minta diterangin intuitive body tadi kayaknya belum disinggung-singgung yang soal intuitive body intuitive body ini kita bicara tentang data data karma yang melalui DNA kita jadi pada saat kita lahir kita itu dibentuk oleh 2 sel 1 sel dari ibu 1 sel telur dari ibu dan 1 sel sperma dari bapak nah menurut teori DNA 1 sel itu mengandung 1 DNA kita ini memiliki 50 sampai 100 triliun sel bayangin bayang gak kalkulator aja gak bisa berarti kalau kita punya 50 triliun sel kali 1 DNA itu ternyata mengandung 3 miliar informasi 3 miliar data tinggal kalikan aja Anda punya 50 triliun terus kemudian kali setiap selnya itu mengandung 1 DNA dan 1 DNA mengandung 3 miliar informasi nah 3 miliar ini berarti 3 miliar dari ibu 3 miliar dari bapak dan itu 7 turunan ke atas gitu dan ya 3 miliar berarti 6 miliar belum tentu semua data itu baik gitu loh belum tentu semua data itu baik nah disitulah apa penyembuhan di tingkat intuitif body itu kita bisa apa telusuri gitu oh depresi ternyata bapaknya seringkali begitu juga terus ada ininya seringkali begitu juga gitu apa namanya neneknya adik tantenya misalkan seperti itu itu adalah di intuitif body gitu ya beberapa pertanyaan saya sudah jawab lewat teks di Jabri ya jadi untuk menghemat waktu tadi beberapa pertanyaan saya jawab yang saya ditujukan ke saya saya jawab Jabri ini ada pertanyaan yang nanti saya mau jawab juga ya atau saya jawab sekarang malam Pak Jarot saya mau tanya maaf apakah baik seorang pria pola nafas apa yang baik untuk seorang pria sehingga bisa berproduksi sperma yang banyak cukup untuk tujuan pembuahan mengingat saya sudah menikah 9 tahun dan belum memiliki anak didiagnosa oleh dokter bahwa sperma saya volumenya sedikit dan sulit membuai secara normal nah ini sambil pengumuman ya nanti tahun depan kita akan hendak 4 kali couple scam dalam couple scam itu kita akan jelaskan secara belak-belakan tentang hubungan seksual mengatasi ejakulasi dini nanti ibu-ibu akan gegabung dengan ibu Sinta untuk membahas mengenai multi-orgasme bapak-bapak nanti bisa di kelas saya untuk saya ajarkan mengenai keperkasaan dalam arti kalau selama ini peltu namanya peltu nempel langsung metu ejakulasi dini 1-2 menit sudah keok gimana bisa menjadi 20 menit 30 menit tanpa obat tanpa suplemen jadi konsep saya semuanya sehat tanpa obat termasuk mengatasi ejakulasi dini nah untuk soal sperma volumenya sedikit sebenarnya hanya butuh satu saja untuk membuhai telur kalau dipikir ya memang kalau di bawah sekian puluh ribu itu dianggap mandul karena biasanya jutaan tapi coba pikirkan secara logika dari jutaan itu akhirnya hanya butuh satu saja untuk bisa mencapai ke sel telur dan terjadi pembuahan jadi kenapa yang di bawah sekian puluh ribu dianggap kurang gitu ya harus yang jutaan karena hanya butuh satu saja yang penting satu ini kuat tapi makanya kalau dalam konteks keturunan saya lebih banyak menangani orang-orang yang tidak punya keturunan dari sisi kembali lagi adalah kesembuhan batin yang biasanya paling banyak saya jumpai kalau singkatnya kebanyakan punya bermasalah dengan orang tuanya pernah dikutuki orang tuanya lalu akhirnya betul-betul terjadi tidak punya anak ketika minta restu kepada orang tuanya pulih hubungan orang tua anak lalu Tuhan bukakan bunganya itu mayoritas semuanya begitu nanti dalam camp dalam counseling dalam akar masalah pasti akan lebih bisa dikoreksi terutama kalau itu berupa hambatan-hambatan dari sisi psikologis ataupun mentalnya karena saya punya orang-orang dekat saya itu yang 7 tahun tidak punya anak kongsi saya yang paling lama 12 tahun tidak punya anak sampir saya 4 tahun tidak punya anak adik 7 tahun tidak punya anak akhirnya punya semuanya dan kebanyakan mereka memang di furnishnya itu mandul dalam arti cuma sekian ribu sperma per mili yang harusnya sampai jutaan tapi saya katakan lagi hanya butuh satu untuk membuai satu telat hanya butuh satu jadi pasti biasanya ada hal-hal yang lain kalau di Alkitab ada ya Abraham itu istrinya Sarah juga mandul Iska itu Ripkah istrinya juga mandul dan mereka dengan doa Tuhan bukakan kandungannya karena hanya butuh satu sperma untuk membuat orang hamil dan Tuhan terlalu dahsyat untuk bisa mengizinkan sebuah kehidupan terjadi maksudnya lagi intinya adalah di spirit body tapi kalau menjelaskan panjang lebar mengenai begini bisa modul tersendiri nanti bisa di camp khusus couples kalau enggak ya tunggu nanti kita akan adakan saya sebenarnya sudah bikin janji sama Pak Dokter Ronyandi Lutasoid beliau menulis buku mengenai prostat dan kesehatan seksual jadi sebenarnya saya nunggu beliau kalau enggak kalau kelamaan diantara saya sampaikan sendiri aja karena juga saya mendalami dalam bidang seksual yang khususnya berhubungan ke relasi ketika relasinya sembuh maka soal keturunan itu sebenarnya bonus dari pernikahan jadi ada masalah esensi yang harus dibereskan dari sisi relasi nanti kita akan atur untuk khusus hal ini oke kita lanjutkan lagi ada yang angkat tangan ini Pak Fran sama Pak Tommy kita kasih kesempatan dulu saya baca dulu yang ada dulu saja oke Tom kalau bisa juga ditulis yang angkat tangan bisa tulis dulu ya ini kalau enggak terakhir baru 10 menit terakhir kita buka karena kalau enggak antar semua yang saya baca dulu ini ya saya sebenarnya bisa merasakan ketenangan bisa menangis lega saya punya dendam Bu sudah memaafkan saya sakit tumor pesan Tuhan waktu itu hal itu saya sakit pada malam badan menggigil saya lihat wanita sampai pagi saya enggak bisa tidur mimpi berhari-hari saya takut akhirnya masuk rumah sakit tapi hasil darah bagus saya disuruh USG katanya pembekaan ginjal minum obat ginjal malah sakit akhirnya dihentikan KB spiral saya lepas karena berkalat satu bulan kemudian opnam lagi kena tipus maka saya dirujuk kembali ke rumah sakit tumor wah ini panjang banget oh ini yang sambungan tadi yang masalah yang bertanya soal Rukiah tadi penyakitnya ini oke mungkin ada komentar melalui itu setelah itu saya coba cari sambil nyari pertanyaan kalau enggak kita buka yang tanya jawab yang angkat tangan jadi kembali lagi Ibu Ibu sudah memaafkan rasanya sudah memaafkan tapi biasanya memaafkan itu hanya sampai di pikiran sadar sehingga di pikiran sadar itu belum memaafkan sedangkan pikiran sadar cuma 1-5% di pikiran bawah sadar 95-99% nah ini kebanyakan yang saya temui di ruang praktek dia mulai tumbuh dia sering ikut kebaktian sering ikut pengajian pikiran sadar dia mengarahkan oke sekarang saya harus memaafkan oke apalagi kalau kaitannya dengan orang tua kita kan selalu dengan dogma enggak boleh melawan orang tua nanti kualat sehingga di pikiran sadar kita tuh udah ngemaafin rasanya udah ngemaafin tapi di pikiran gua sadar kebanyakan belum nah disitulah yang dia menyampaikan sinyal terus sinyal terus oke kamu beresin kamu harus beresin nah disitu apa yang dibuat lakukan itu adalah menunjukkan simptom punya cancer kemudian ke pembekakan ginjal sampai ketipes hanya berputar-putar di simptom itu karena tadi belum menangkap pesan cinta yang sesungguhnya gitu itulah makanya kita memahami holistik ini adalah ya itu kita enggak hanya berhenti di tubuh gitu tapi ada aspek mental disana dan aspek mental spiritual ini 100% ada di semua penyakit semua penyakit itu pasti punya pesan cinta ada masalah di aspek mental jiwa atau spiritual saya yakin kalau imannya bagus secara mental bagus secara jelek-jeleknya kita makan secara jelek-jeleknya pola hidup kita itu hanya 10% sahabat gitu loh tapi bukan berarti kemudian 10% kita abekan karena ketika 10% itu ternyata signifikan ya kita sakit juga dan itu bisa menjalar gitu sakit itu karena kita ini sistemik gitu nah sayangnya dunia kedokteran kita itu mengacu ke dunia barat gitu loh dulu apa namanya dokter terbaik itu kan dari timur gitu karena memandang tubuh itu satu kesatuan gitu loh entah itu dari pengobatan Cina maupun pengobatan dari India dari Arab itu bagus gitu dulu gitu kan tapi kemudian berganti dengan pengobatan yang dari barat ini itu semua yang berbasis pada virus bakteri sehingga apa supaya obat itu laku kemudian apa namanya vaksin itu laku sakit juga laku dan itulah yang membuat sakit itu menjadi industri gitu loh nah itu yang kemudian kita harus kembali kepada keyakinan kita sendiri bahwa kita bisa sembuh tanpa obat kita bisa sembuh hanya dengan kembali ke alam ngubah pola makan kembali ke alam minumnya tuh obatnya herbal minumnya jus-jus sehat makannya sehat kita bisa sehat sempurna karena tubuh kita sepenuhnya dari alam gitu sahabat oke ini ada pertanyaan yang saya langsung jawab tapi juga saya secara lisan jadwal camp dan coaching akan diumumkan di WA Group Pola Hidup Sehat dan juga WA Group Kesembuhan Holistik bahkan sebenarnya bukan akan ya sudah tapi nanti akan dipos ulang kalau yang gak ikut di dua WA Group itu dan banyak juga ikut WA Group tapi rupanya gak nyimak WA Group seperti contohnya aja timbangan Jadri ke saya tanggal 3 Desember timbangan digital yang punya umur biologi sudah saya terus jadi nanti akan dipos ulang mengenai camp tapi juga di akhir acara ini nanti akan diumumkan mengenai jadwal yang paling cepat adalah yang coach bulan ya 5 Januari sampai 5 Februari sedangkan campnya nanti akhir Februari setiap hampir-hampir selalu akhir bulan ya tapi 2 bulan sekali loh itu campnya ya oke sekarang saya akan jawab pertanyaan nanti Bu Zinta bisa menambahkan pertanyaan yang saya akan jawab ya selamat malam dok ya saya doknya dokter ya bukan dokter gimana menghilangkan mental block saya terikat pikiran yang negatif khawatir hadapi masa depan dan sebagainya oke sekali lagi manusia roh jiwa dan tubuh jiwa itu pikiran perasaan kehendak pikiran misalnya berpikir negatif berpikir curiga ya perasaannya apa takut gelisah kecewa kepaitan itu kan ngeblok mental kita ngeblok jiwa kita dan kalau jiwanya terblok maka badannya ikut sakit karena mental yang terblok jiwa yang terblok sebentar saya ada suara mental yang terblok tertutup ya atau emosi yang tersumbat kalau dihubungkan dengan kesehatan maka itu yang menghubungkan seperti dokter Tansyut Yen John Kabat Shin perasaan-perasaan yang emosi yang tersumbat pikiran negatif itu sangat mengganggu yang namanya keseimbangan hormonal semua hormon dibutuhkan misalnya kortisol untuk menekan insulin supaya energi bisa keluar tapi kalau kortisol berlebihan ya akhirnya malah bulannya gak turun-turun jadi insulin dibutuhkan kortisol dibutuhkan tapi itu bekerja pada masa yang pas nah ketiga kekacauan pikiran kekacauan perasaan itu akan mengacaukan hormon kalau hormonnya jumlahnya ribuan bisa disingkat hormon baik hormon tidak baik waktu takut maka yang takut khawatir gelisah mikir masa depan pikir negatif dampaknya yang pasti misalnya gak bisa deep sleep tidur 6 jam tapi deep sleepnya cuma 15 menit minimal 2 jam padahal saat deep sleep itu terjadi regenerasi sel regenerasi yang gak terjadi ya penyakit akan muncul dimana-mana mau di pankreas di penyudara jadi kanker dan seterusnya maka benar-benar pikiran ini harus dikendalikan harus diatur oke saya kasih belakang lagi sedikit mengenai pikiran negatif hormon negatif contohnya orang takut saya sering kurang ilustrasi kalau orang ketemu anjing lalu takut maka dia punya dua opsi fight mode atau flight mode tubuh kita dalam flight mode berarti lari fight mode berarti berantem maka kortisol dilepas energi dilepas kemana lepasnya energi ke otot kaki untuk lari ke otot tangan untuk berantem nah waktu kita dapat tempat yang aman kita merasa lega merasa aman maka energi kembali lagi distribusi normal normal itu udah mati ya otak jantung pankreas organ vital dapat cukup makanya orang kalau takut sering jadi pusing otaknya kekurangan energi nah ketika orang itu dalam kondisi ketakutan maka energi itu tidak rata kebanyakan malah ke otot otot kebanyakan energi malah jadi kram jadi kaku sementara organ vitalnya jadi kekurangan jadi malah sakit maka rembetannya memang banyak sekali nah sekarang gimana caranya terikat pikiran negatif ya mau gak mau pikiran itu kan dibawah pengaruh roh maka gak bisa tidak bisa tidak ya memang gak bisa lepas dari Tuhan gak bisa lepas dari iman misalnya khawatir masih depan udah kalau mau pakai kata sugesti yang nanyakan Pak Matius kalau namanya Matius kan mestinya Kristen gitu ya biasanya selalu pindah agama tapi agama pembunuh kan sama khawatir masa depan udah baca aja Iremia 29-11 aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikian bunyi firman Tuhan bukan rancangan kecelakaan rancangan masa depan penuh halapan atau saya waktu bangkrut rugi ratusan miliar habis sampai minus bahkan hutang 17 miliar ya tentu pikiran saya mulai berkejola tapi saya mulai meyakinkan bahwa Tuhan itu gembalaku takkan kekurangan aku saya baca aja Mas Murdua 3 ya masih tetap berkejola juga karena de facto gak punya uang tabungannya makin berkurang makin berkurang ya sampai mulai ngirit-ngirit diirit-irit tapi singkat cerita mulai jual lukisan laku satu laku lagi oh akhirnya makin yakin Tuhan itu memelihara saya nyanyi aja lagu-lagu seperti musim akan selalu berganti kasih Tuhan tetap abadi tak pernah berubah jadi musim bergonta-ganti tapi Tuhan gak berubah Tuhan selalu menolongku udah nyanyi aja ya kita bisa banyak lakukan bisa menyanyi bisa ingat firman Tuhan bisa memperkatakan firman ya atau mindset kita-kita atur memang itu hal yang tidak mudah makanya kalau simak rajin main modul aja semuanya akan ketemu juga ya emang kalau ikut camp program coaching 30 hari hari demi hari seperti ini dan ada waktu untuk tanya jawab ya karena memang waktunya saya dengan kesibukan yang bukan hanya ngajari pola hidup sehat menjawab pertanyaan ya yang gratis yang pagi hari yang malam hari untuk yang kelas berbayar karena begitu kelas berbayar mulai itu waktu saya malam yang kosong itu terkasih untuk program ini programnya Bu Sinta sedangkan yang lain sudah ada ceramah ada kuliah ngajar kuliah ada yang lain begitu hari yang kosong kosong sudah tiap malam beri Ibu Sinta saya bisa tanggal ini ini sudah otomatis sebulan jadi full sudah tiap malam tidak ada yang tanpa sum baik yang gratis ataupun yang berbayar atau diundang ceramah maka yang berbayar memang dalam satu bulan akan ketemu saya bisa 10 kali karena kalau ada yang minta pernah Jabri Pak kalau saya konsultasi Jabri sama Papa aduh saya kasihan bayarnya karena kalau dulu tarifnya per 60 menitnya sampai 25 juta kita turunkan sampai 2,5 juta masih banyak yang kemahalan kalau program berbayar dengan 2 juta bisa dapat 21 hari dalam 21 hari ketemu saya 10 hari jadi Anda murah karena itu dibayar bersama-sama soal pikiran negatif khawatir hadapi masa depan menurut saya bagi saya itu tidak ada jalan lain kecuali berserah sama Tuhan yang menjamin masa depan kita bahkan saya ketika bangkrut ruginya ratusan miliar bahkan punya utang 17 miliar tapi dari situ saya punya sama Tuhan itu dilatih dilatih untuk hidup dari hari ke hari dulu saya kerja 1 bulan bisa makan 4 tahun tiba-tiba bangkrut sampai sekarang belum punya pekerjaan baru tapi saya merasakan kayak di Padanggurun Pak Matius orang Kristen Musa bawa bangsa Israel di Padanggurun itu tiap hari ada mana yang cukup hanya untuk hari itu kalau orang ngambil mana banyak-banyak disipan besoknya busuk jadi selama 40 tahun bangsa Israel atau Bani Israel itu di Padanggurun tiap hari makannya mana mereka pernah mengeluh ngomel cuma dapat mana minta daging Tuhan bisa kirim burung puyuh selama Padanggurun selama 40 tahun kita pergi dari Gunung Sinai lalu naik bus masuk ke perbatasan Israel menggersang seperti itu butuh air Musa pukul batu aja batunya keluar air jadi mereka mengalami pemeliharaan Tuhan setiap hari waktu saya sebelum bangkrut saya kayak di tanah perjanjian melimpah-limpah kerja 1 bulan makan 3-4 tahun tapi Tuhan izinkan bangkrut saya kayak ke Padanggurun tapi sampai sekarang gak pernah kekurangan jadi kita emang kalau untuk bicara mengatasi pikiran negatif ini ya gak bisa kayak skaklar gitu ya pencet negatifnya di off-kan positifnya di on-kan gitu ya makanya butuh yang namanya kalau pelajaran dari saya itu namanya MBJT ya Wim Hof lalu ada MBSR MBJT MBSR itu Mindful Based Stress Reduction yang saya ganti menjadi namanya olah rasa lalu MBJT itu olah pikir ganti mindset ganti pikiran nah cara ganti pikiran ya dengan pelajaran-pelajaran kalau sebenarnya mengganti pikiran itu kalau misalnya dengan pelajaran-pelajaran di gereja pun ya berbasis agama kalau yang muslim ya di masjid itu sebenarnya mengganti pikiran positif akan jauh lebih kuat ya cuma masalahnya kadang siapa yang ajar siapa yang kotbah kalau yang kotbah pun juga malah menubuatkan tahun depan tahun kegelapan tambah pusing kalau saya dengan orang bernubuat begitu tahun depan tahun kegelapan tapi saya berjalan bersama dengan terang Tuhan Tuhan pelihara saya seumur hidup saya saya sambil olah nafas mengakhiri dengan memperkatakan perkataan seperti itu jadi saya gak mau dipengaruhi sama nubuatan-nubuatan yang gak jelas apalagi salah jadi belajarlah untuk menggunakan pikiran positif dari hal itu oke saya baca lagi oke wah ini kalau yang lagi kondisi sakit di rumah sakit lagi ya mesti konsultasi ya gak bisa dengan pertanyaan singkat begini ya apalagi dalam perawatan klinis medis ya apalagi berhubungan dengan mungkin yang soal makanannya kita gak jawab ya karena soal makanannya masuk di WA Grup Kanker itu detail banget tapi kalau saya kan menganggap itu hanya 10% gitu ya jadi ya di WA Grup Kanker selama-selamanya Ibu Elizabeth Subrata ya Pak Boruntu sudah jauh lebih daripada cukup untuk menjawab soal kedele boleh apa enggak hewani boleh apa enggak segala macam jadi yang dijawab biar nanti ini saya bacakan pertanyaannya Ibu Sinta nanti akan menjawab dari sisi psikologis atau kesehatan mentalnya malam Pak Jarut dan Ibu Sinta saya mau minta pendapat mengenai kondisi saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit karena kanker otak saya masuk lagi karena kejang dan kata dokter kalau kejang lagi mesti segera dirawat sebelum masuk rumah sakit saya sudah coba buat ikuti pola hidup sehat dari olah nafas di pagi hari sambil mensyukuri lima hal utama yang Tuhan sudah izinkan tapi karena saya juga statusnya masih aktif pekerja jadi enggak bisa rutin buat olah nafas sesuai modul dan kalau makan sudah berusaha pindah jadi ke nabati dan mencoba menghindari makan hewani sekarang dari dokter menyarankan untuk kemo supaya sel kanker tidak bermutasi lagi pertanyaan saya bagaimana solusinya apa yang bisa saya lakukan oke mungkin saran dari guru Sinta boleh nanti juga saya akan kasih saran untuk yang di perintahkan dokter disuruh dokter dengan kondisi itu untuk kemo masih dimit jadi hal yang pertama kalau kita lakukan itu adalah pendalaman masalah dulu siapa tadi ya yang apa Bu NN ya nah jadi Bu NN kalau ada pasien seperti itu maka pelotapnya pertama adalah harus menjalani sesi pendalaman masalah itu konsultasi lah itu dua jam itu bisa online bisa offline gitu kan supaya apa tahu nih duduk masalahnya di mana gitu apa dendamnya apa duka cita karena pesan cinta dari cancer itu adalah apa namanya pesan cinta dari cancer itu pasti adalah ada kemarahan dendam duka cita kesedihan yang bertahun-tahun jadi cancer ini kalau saya boleh apa sebentar saya senspin ya serba-serbi cancer oke sebentar jadi supaya kita memahami apa itu cancer ini banyak banget soalnya ya anak cancer nah ketika kita bicara cancer itu kalau secara holistik itu adalah banyak nih penjelasannya kita mulai dari ini aja sel kanker itu sel sehat itu bersifat reversible sahabat jadi sel kanker bisa menjadi sel sehat sel sehat bisa menjadi sel kanker jadi dia sifatnya bolak-balik beda dengan virus covid misalkan kita itu dari luar kalau tadi sel kanker itu adalah bagian dari diri kita yang kemudian dia apa namanya berubah gitu loh dari sel sehat itu menjadi sel kanker beda dengan covid misalkan virus covid itu dari luar sekarang kita terpapar virus ini kita bisa langsung sakit gitu kan nah tapi juga kalau kita bicara covid ketika imunitas tubuh kita bagus mau kita mau dateng pun kita terpapar dengan covid pun kita tidak akan kena ketika imunitas tubuh kita bagus dan imunitas tubuh dibangun yang pertama adalah ketika kita bahagia nah kembali ke sel kanker sel kanker ini itu adalah perubahan dari sel sehat nah prosesnya itu tidak ujuk-ujuk tidak seperti virus covid tadi sekarang kena sekarang terpapar besok kena enggak sel kanker bisa sel sehat bisa berubah jadi sel kanker itu butuh waktu minimal 5 tahun gitu dan itu biasanya kalau kita pakai iridologi iridologi itu adalah lewat mata lewat iris mata ilmu iridologi itu bahkan masih belum terdeteksi dengan alat-alat kedokteran canggih itu dengan iridologi sudah kebaca loh di iris mata ini oh ini ada potensi kanker dan itu akan menjadi cancer baru bisa dikenali oleh alat-alat modern itu bisa 5 tahun 10 tahun jadi kita kemudian mundur lagi ke belakang selama 5 tahun terakhir minimal 5 tahun bahkan 10 tahun bahkan 15 tahun itu emosi-emosi apa yang melingkupi diri kita gitu loh itu yang perlu kita telusuri gitu oh ternyata saya punya suami yang super duper galak denger suaranya aja saya sampai gemeter oh saya pernah aborsi apa sih itu sehingga saya merasa duka cita dan penyesalan yang sangat mendalam yang bertahun-tahun saya simpan oh saya punya mertua yang super duper hebatnya gitu sehingga saya merasa tidak dihargai misalkan oh saya dulu anak unworthy children pernah digugurkan sehingga sekarang saya marah sama kedua orang tua saya nah emosi-emosi itu loh yang kemudian menjadi sel kanker sahabatnya berubah merubah jadi sel sehat menjadi sel kanker jadi disini kita pahami sel kanker itu ada di kondisi asid atau asam pH di bawah 7 jadi hati-hati buat sahabat yang punya pH darahnya masih asam itu berpotensi untuk kanker karena apa si dokter Otto Henbit itu peraih Nobel tahun 1931 menyatakan bahwa semua jenis kanker mempunyai dua kondisi dasar yaitu asidosis dan hipoksia asid itu adalah asam hipoksia adalah kekurangan oksigen nah jadi kita lihat pH normal itu di angka sekitar 7 7,3 itu sudah healthy dia turun aja sedikit dari 7 ini itu apa namanya sudah mulai muncul penyakit-penyakit kronis dan di pH 5,8 sweet cancer cell on artinya sel kanker nyala hidup itu di pH 5,8 nah gitu jadi atau sebaliknya di pH 8,8 sweet cancer cell on artinya kansernya mati jadi wajib kalau mau kita kalau sudah kena cancer wajib bagi para penyakit cancer itu untuk membasahkan tubuhnya gitu loh dengan cara apa membuat basah itu bukan dengan makan-makanan yang utama membuat basah tubuh itu adalah dengan membuat diri kita happy dan bebas dari stres jadi harus bahagia gitu loh baru tubuh itu menjadi basah baru nomor dua tuh toal makanan harus makan ini harus makan itu harus makan apa yang terutama untuk membuat basah itu adalah apa namanya makanan-makanan yang bukan berasal dari hewan tapi berasal dari tumbuhan sayur-sayuran segar dan belum kena pemanasan raw food jadi ada pasien saya itu benar-benar sembuh dari cancer itu sembilan bulan yang pertama adalah dia berubah dulu mindsetnya dari perfeksionis itu yang membuat dia selalu menderita dalam hidup ini dan stres dengan hidup ini kemudian dia makan sehat hanya makanan raw food itu makanan mentah selama sembilan bulan cancernya gak ada itu adalah proses basah makanya Pak Jarod sering ngajarin suruh apa kita tes tuh urin kita sebagai penanda aja gitu loh bahwa tubuh kita udah basah apa tidak kalau pakai alat tes QRMA itu bisa kelihatan tuh kondisi tubuh kita itu udah basah atau tidak gitu kan nah ini terbukti gitu loh salah satu peserta kita di camp kemarin itu cancer yang saya bilang cancer otak itu sudah 6 tahun dia tetap sehat karena apa ternyata ini nya tuh apa pH nya tuh basah gitu loh ketika di tes di QRMA itu basah dan itu luar biasa memang apa namanya dan apa namanya kondisi kita bahagia tenang damai itulah membuat kondisi kita basah saya boleh dong bangga dikit karena berapa kali bolak-balik apa namanya bolak-balik tes di RMA yang ada adalah kondisi pahaya darah saya selalu dalam kondisi basah gitu karena tenang bahagia damai selalu gitu kan gitu nah yang kedua adalah ciri sel kanker itu adalah hipoksia kekurangan oksigen nah sel sehat maka kalau mau jadi sel sehat itu adalah buat hiperoksia dibanjiri oksigen sederhananya nih orang hipoksia kekurangan oksigen itu ditandai dengan mulut yang selalu terkatuk cemberut lah sedih lah lihat lihat muka saya ekspresi saya itu cemberu ekspresi ini gitu makanya kalau mau hipoksia banyak-banyak tertawa gitu kan banyak tuh masuk oksigen gitu makanya kita di camp juga itu ada materi meditasi tawa orang meditasi biasanya diem nah ini meditasi tawa itu disuruh ketawa terus kenapa ternyata ketawa sampai ketawa tutup mulut gak ada suara itu ternyata punya efek yang berbeda-beda di tubuh ini gitu itu kerennya gitu kan nah artinya apa daripada nih anda kekurangan oksigen terus terapi hiperbarik gitu ya terapi hiperbarik itu bisa sampai satu jamnya tuh bisa setengah jamnya itu bisa 400 ribu daripada sibuk duduk diem di tabung gitu di ruangan isi tabung ada yang isi 2 ada yang isi 1 isi 2 ada yang isi 10 gitu hiperbarik itu itu kita bayar sekian cuma duduk diem hidup oksigen murni kenapa gak pergi aja ke alam anda tertawa terbak-bak atau sewa ruang karaoke ajak teman-teman yang suka ketawa nyanyi di sana joget di sana udah anda akan diperoksial gitu tubuh itu gitu anda akan terbanjiri dengan oksigen gitu dengan ketika anda happy dan tertawa selalu bahagia nah sel kanker itu makanannya adalah emosi-emosi negatif marah benci duka cita sedih itu adalah pupuk gitu loh bagi sel kanker itu untuk berkembang seneng dia dapat ketika kita emosinya marah benci duka cita sedih selalu ada dalam hidup kita berenang-renang ibaratnya sorak-sorak gembira kayak cancer nah sebaliknya makanan sel sehat itu adalah emosi-emosi positif tinggi yaitu pasrah damai suka cita bahagia cinta dan kawan-kawan itu semua adalah makanan bagi sel sehat jadi sekarang pilihan sahabat apakah mau memelihara segala emosi emosi negatif itu dalam diri Anda yang ujungnya Anda cancer atau sekarang cari cara bagaimana supaya saya bahagia dan itu ternyata lebih sulit daripada Anda minum obat melen obat gitu loh padahal kalau tahu ilmunya itu tidak sulit karena bahagia itu adalah pilihan tidak harus terkait dengan orang tidak harus terkait dengan apa yang kita miliki gak usah nunggu sempurna dulu orang semua harus baik dulu emang kita kita kaya dulu baru bisa bahagia tidak tapi kebahagiaan itu adalah di dalam diri kita dan kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam diri kita itu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan uang atau harta seberapapun gunung emas sekalipun tidak bisa membayar kebahagiaan kita ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam diri kita itu ya luar biasa itu yang teman-teman sahabat-sahabat dapatkan biasanya ketika ikut camp gitu karena dibimbing oleh Pak Jerod yang luar biasa energi spiritualnya ada ayah guru secara islam itu yang membimbing kita untuk masuk ke dalam diri kita dan menemukan Tuhan di dalam diri kita itu sahabat oke ya terima kasih Bu Sinta ya teman-teman karena waktunya habis ya saya mencoba untuk tepat waktu jam 7 mulai jam 9 selesai jam 10 saya sudah tidur gitu ya sepanjang hari ketawa terus maka sebagai penutupnya saya mau tambahkan yang dari slide-nya Ibu Sinta ya itu benar banget ya tahun 2009 waktu saya mencari kesembuhan diabetes untuk lepas dari obat itu saya baca bukunya dokter Tan Sutien ya sekarang bukunya sudah habis rupanya yang judulnya aku memilih sehat dan sembuh maka saya rekomendasi kalau bukunya Tan Sutien sudah gak ada yang judul itu bisa bukunya dokter Elizabeth Subrata yaitu rahasia umur panjang saya pernah post di WA Group tapi saya bisa post ulang ya mengenai bukunya Ibu Elizabeth Subrata nah dalam bukunya dokter Tan Sutien ya mengenai PH ya kalau di Elizabeth Subrata gak ada tapi berhubungannya lebih banyak kemakanan kalau di Tan Sutien dia juga mengajarkan hubungan PH dengan perasaan jadi ketika perasaan tertentu hormon negatif tadi bikin tubuh asam perasaan bahagia ya endorbin rasa aman serotonim cinta kasih melatonim cinta kasih tapi ada hubungannya dengan gender suami istri oksitosin terasa dopamine ini masih yang positif semuanya hormon-hormon ini akan mengendalikan tubuh kita basah kecewa epinefrin kepahitan epinefrin juga takut sitokin marah kortisol ini semuanya akan berhubungan dengan tubuh yang asam jadi mau makan sayur hijau sampai perutnya begah ya minum vitamin B kompleks sampai kencingnya kuning minum air alkali juga ada yang perutnya begah kalau perasanya gak diberesin metabolisme gak beres metabolisme gak beres sel tubuh gak akan alkali susah paling bagus ya kombinasi sudah makannya sehat banyak sayur hijau daging merahnya dibuang bahkan kalau perlu daging putih pun dibuang karena daging akan cenderung membuat asam lalu hatinya gembira cinta kasih suka cita rasa aman udah tubuhnya alkali kalau tubuhnya alkali gak perlu takut minum jus pH-nya 4 gak masalah pH-nya 4 gak masalah bahkan saya habis minum kopi olah nafas pH-nya 8 7,45 darahnya tapi urinya fluktuat dulu 5,2 pH-nya 5,5 maka pemberesan hati itu penting sekali tubuhnya jadi alkali jauh lebih mudah yang kedua yang saya komentarin adalah mengenai hipoksia tadi dalam olah nafas Wim Hof itu namanya terapi hipoksia yang tidak sehat itu berturut-turut hipoksia makanya kalau sakit di rumah sakit dipasang monitor itu hipoksianya biasanya biasanya saturasinya di bawah 92 itu suster akan datang pasang tapung oksigen karena kalau bermanit-menit berjam-jam saturasi di bawah 90 maka amannya biasanya begitu turun 92 udah dipasang tapung oksigen 95 copot lagi gak boleh gak boleh bermanja-manja juga nanti parunya jadi manja ada yang saya olah nafas sambil pakai tapung oksigen gimana jangan nanti parunya malah tidak kuat paru-paru harus mampu menyerap oksigen dari udara ini jadi kalau 92 itu pasang tapung oksigen karena kalau gak berarti namanya hipoksia nah menariknya Wimpok ini supaya tubuh ini dibanjiri dengan oksigen maka secara sengaja kita terapi hipoksia tubuh dibuat kekurangan oksigen sampai nanti sel-sel itu melepas oksigen waktu sel-sel melepas oksigen itu pintu selnya terbuka lalu kita tarik nafas tahan 5 detik kenapa pakai ditahan supaya memberi kesempatan oksigen ditarik sebanyaknya dan dia akan menariknya itu kayak rakus seperti orang puasa lapar begitu buka puasa kayaknya pengen banyak-banyak maka waktu kita tahan nafas itu tubuh dibikin hipoksia loh ngapain Pak dibikin hipoksia kan orang hipoksia nanti malah kankernya inget hanya paling banyak 40 detik 50 60 paling banyak kita ajak sampai 120 detik ada juga yang kuat sampai 3 menit tapi tunggu begitu kita tarik nafas dengan latihan berkali-kali saja yang saturasinya saya ini 9-4-9-5 karena saya pernah proditis sekarang saturasi saya 99 100% jadi latihan hanya beberapa detik hipoksia selama 6 rit tiap pagi sekali saja sekur 12 rit satu hari sekali saja maka sepanjang hari tubuh kita dibanjiri dengan oksigen itulah kenapa begitu selesai olah nafas kan saya selalu beli pH meter itu untuk membuktikan saja bahwa olah nafas itu membuat tubuh kita alkali dan saturasi kita 100% jadi tapi untuk bisa 100 malah diturunkan dulu jadi jangan takut yang kanker misalnya Pak kok saya kanker tapi terapinya hipoksia itu hipoksia hanya beberapa detik justru setelah turun akan naik dengan cepat maka dalam satu hari nanti Anda saturasinya 99 100 19 100 tadi yang disebut dokter Oto Badrup saya sering nyebutnya hanya Badrup saja itulah onkolog juga yang sudah menangani orang kanker 50 tahun dia mengabdikan hidupnya untuk menangani kanker cuma 30 tahun pertama seluruh pasiennya semua disuruh kemo dan radiasi sampai akhirnya dia menyadari bahwa hampir semua pasiennya sebuah kan hampir semua 2 tahun 3 tahun 4 tahun relapse lagi kambuh lagi kambuh lagi maka dia rubah dengan cara terapi alkali nah makanya tadi juga sekaligus Pak Tommy tadi Pak saya di rumah sakit dokter seluruh kemo saya harus bagaimana terus terang kita tidak berani juga mengatakan jangan kemo karena imannya saya enggak tahu kondisinya enggak tahu tekatnya saya enggak tahu tidak kemo bisa mati enggak bisa kemo bisa mati juga enggak bisa tapi hidup mati di tangan Tuhan tinggal sekarang misalnya diri sendiri yakin enggak kedua bisa dipatokan juga keluarga dukung apa tidak misalnya dulu contohnya Gavrila itu keluarga dukung ayah ibunya dukung memang kalau kamu sudah pasrah mau mati mati dah ya sudah siap mati dah maka dia enggak takut mati lagi ketakutan terbesar itu mati makanya ketika orang sakit masih takut mati mungkin juga sembuhnya susah begitu ya begitu enggak takut mati malah enggak mati-mati kenapa enggak takut mati ketakutan terbesarnya itu sakit itu kan akan berusung pada kematian tapi ketika berjumpa dengan Tuhan kenal Tuhan terima Tuhan yakin keselamatan Tuhan mati aku ketemu Tuhan enggak apa-apa juga mau ambil-ambil tapi kalau saya hidup Tuhan saya punya tujuan ini saya mau begini saya mau begini saya penuhi panggilan hidup saya seperti Tuhan peruntukan saya diciptakan Tuhan jadi kalau dia hidup jadi kalau dia hidup dia punya tekat Tuhan berpanjang nafas saya Tuhan selama ini saya hidup enggak benar saya mau benar saya hidup enggak berguna saya mau berguna dengan tekat tujuan hidup yang baru itu baru dia olah nafas makan sehat malah dia enggak mikir lagi dia enggak cek-cek lagi itu si Gavilla setelah dia menikah baru cek itu jarak waktunya 4-5 tahun bersih kalau si titik busplah kan 3 bulan dia cek dan bersih kalau Bu Meliana besok saya akan post 2 hari sekali atau tiap hari terus sebenarnya yang kayak Ibu Elizabeth Meliana yang kanker saya wawancarai itu saya sudah mewawancarai mungkin 20-30 orang kanker ada kali jadi nanti saya akan post satu persatu karena sudah saya rekam maka selain diri sendiri dari semua yang saya jumpai kesepakatan juga penting terutama ini sepakat suami istri kalau sudah menikah yang satu enggak kemo satunya kemo berantem terus malah iman enggak terbentuk maka kalau mau minta tanda mungkin jangan tanya saya Anda sepakat dengan saya tapi Anda enggak sepakat sama istri kan repot kemarin saya juga ke Surabaya ada orang ibu yang ikut pola hidup sehat tapi suaminya sudah enggak ada saya bilang kalau mau ketemu saya anaknya dibawa jadi waktu ketemu saya saya tanya anak setuju enggak enggak kemo jangan nanti ibunya enggak kemo lalu meninggal saya disalahin sepakat Pak udah kalau sepakat saya doakan lalu ikut dengan serius tapi kalau enggak sepakat kan repot jadi karena begitu tidak kemo itu bukan berarti langsung sembuh proses sembuh itu sebuah proses itulah kenapa misalnya ikut coach itu akan dibimbing terus terang memang pola hidup sehatnya kan ikut ribuan kita enggak mungkin bisa memimbing semuanya jadi bimbingan dari saya itu paling tidak saya sediakan waktu Senin sampai Jumat gratis tiap pagi saya kalau diundang orang lain Zoom satu kali Zoom dua setengah juta satu kali Zoom dua setengah juta makanya kalau ada orang yang minta Jabri saya private ya satu jamnya dua setengah juta kalau mahal ikut grup coaching dua juta bisa dapat satu bulan burunya bukan saya lagi ada Pusinta ada Pak Saiful Karim dengan ada waktunya masih nyanda ya bisa ikut camp tapi camp hanya dua bulan sekali jadi akhir setiap minggu ketiga minggu keempat kira-kira begitu dua bulan sekali itu berarti jatuhnya nanti Februari April Juni kita ada camp dan tahun depan selain camp kesembuhan holistik akan ada tiga atau empat kali camp couples tapi saya mengumumkan sekalian untuk program coaching yang 30 hari tapi jatuhnya itu tidak tiap hari saya ingat saya itu totalnya menjadi 21 modul dari saya 8 sampai 10 Ibu Sinta 5 atau 6 Pak Saiful 5 atau 6 juga jadi akan ketemu 21 kali pertemuan itu dimulainya 5 Januari tapi daftarnya dari sekarang karena memang dibatasi jumlahnya supaya bukan hanya program online tapi ada program konsultasi konsultasinya bisa dengan Pak dengan Ibu Sinta bisa dengan saya juga di dalam selama 30 hari itu jadi itu yang saya bisa umumkan selebihnya nanti akan diumumkan tambahannya di PA Group selamat malam sampai jumpa kalau dengan saya ya tiap pagi ya Senin sampai Jumat teman-teman bisa pola nafas bareng body stretching bareng lalu biasanya cuma 15 menit 20 menit paling lama 30 menit untuk tanya jawab tergantung saya ada agenda apa tidak ya besok pagi juga emang saya juga jam 7 harus berangkat karena tadi pagi itu saya udah jam 7 saya stop lalu saya berangkat untung baru mau masuk tol orang yang mau janji ketemu sama saya aduh Pak saya mohon maaf nih pagi-pagi ditelpon harus ke Mabes Abri gitu ya karena emang beliau yang saya itu dia bisnisnya ya silahkan Bucinta ada tambahan satu closing word itu buat sahabat-sahabat yang lagi sakit saat ini pegang ayat ini gitu saya seneng banget dapat dari Pak Jarot itu bahwa ketika engkau pasrah maka itu sebenarnya engkau lagi angkat tangan maka Tuhan turun tangan dan ketika engkau turun tangan Tuhan pun angkat tangan ibaratnya seperti itu gitu loh artinya apa pasrah bukan kita putus asa sahabat bukan kita lemah tapi justru sedang menyerahkan urusan tertinggi kita pada Tuhan apalagi kekuatan yang tidak lebih besar daripada Tuhan gitu jadi pasrah lah terus itu adalah di depan bukan di belakang gitu oke terima kasih Bucinta sekali lagi selamat malam ya yang tidak terjawab ikut pagi ya ikut sum pagi ya kalau enggak ikut sum berikutnya kalau pagi pasti ya saya ya untuk penangkat saya soal Juspro soal Kefir soal olah nafas soal hipoksia soal Wim Hof silahkan ikut pagi tapi kalau yang soal berhubungan dengan akar masalah batin pesan cinta nanti TWA grup holistik dan lebih lagi ya kalau mau lebih tuntas ya ikut counseling ya baik counseling secara pribadi berarti harus ke Bandung atau pas nanti kalau tunggu Bucinta punya kantor di Jakarta bisa di Jakarta tapi juga bisa online oke terima kasih selamat malam kita akhiri ya webinar kita sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati